Heavenly Joel Cheng Season 45, Peningkatan Kualitas Besar Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei Qing mendorong lebih dari selusin inti surgawi ke tangan Makun, sebelum meraih jubahnya sekali lagi, mengeluarkan lebih dari 100 inti surgawi sebelum akhirnya berhenti. Makun dan Crow tidak tahu banyak tentang inti surgawi, hanya berpikir bahwa mereka semua sangat cantik. Namun, Sangguan Feier, yang duduk di samping mereka dengan menunggang kuda, tertegun. Heavenly Core yang telah diambil Zhou Wei Qing semuanya setidaknya dari Zhong Stage Heavenly Beast, dengan beberapa bahkan Heavenly King Stage Heavenly Beast. Bahkan ada satu atau dua yang besar yang terlihat lebih kuat dari Heavenly King Stage Heavenly Beast. Jika mereka mengeluarkan ini, itu akan menjadi harta yang tak ternilai. Sejak kapan Zhou Wei Qing menjadi begitu kaya? Lebih penting lagi, di antara inti surgawi ini, ada beberapa yang awalnya mereka rencanakan untuk dapatkan dari surga 10 ribu binatang. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru untuk pergi. Sangguan Feier dengan cepat melangkah maju, mengambil kembali Heavenly King Stage Heavenly Kores dari tangan Makun. Apa yang kamu lakukan? Zhou Wei Qing menatapnya dengan bingung, dan Sangguan Feier memelototinya dengan putus asa, berkata, apakah kamu mencoba membuat mereka terbunuh? Apakah Anda tahu berapa nilai inti surgawi ini? Selebihnya lebih dari cukup, setidaknya puluhan juta koin emas. Jika kita membiarkan mereka menyimpan sedikit ini, itu akan menjadi kejahatan besar. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak inti surgawi? Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, apakah kamu bahkan perlu bertanya? Tentu saja dari guru. Senang rasanya memiliki seorang guru. Hahaha, biarkan Anda semua menikmati kemuliaan juga. Mendengar kata-katanya, Makun segera memasukkan inti surgawi ke dalam jubahnya tanpa ragu-ragu, seolah-olah mengatakan bahwa akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Dia tampak tinggi dan kuat, bahkan lebih sederhana dan jujur daripada Zhou Wei Qing, tetapi di dalam hatinya, dia tidak kalah malangnya. Ini menyebabkan Kro memutar matanya ke arahnya, tetapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menolak. Sebenarnya, Zhou Wei Qing benar, memiliki seorang guru memang bagus. Meskipun dia sudah memiliki dua master, Mu'en dan Hu Yan Aobo, keduanya bukanlah master manik surgawi, dan apa yang mereka ajarkan kepada Zhou Wei Qing bukanlah metode kultivasi master manik surgawi yang sebenarnya. Sejak Zhou Wei Qing telah membangkitkan manik surgawi, dapat dikatakan bahwa semua kultivasinya telah melalui coba-coba. Teknik Dewa Abadi, peralatan konsolidasi, keterampilan tersimpan, keterampilan, keadaan perubahan iblis dan semua, semua keterampilan dan kemampuannya, semua keterampilan, keterampilannya, keadaan perubahan iblis. Semuanya dibentuk oleh coba-coba, melalui coba-coba, pengalaman, melalui pertempuran terus-menerus, pelatihan, 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 dan banyak lagi. Tentu saja, dia tidak bisa membandingkan orang-orang dari Great Saint Great Heavenly Beast, Heavenly Saint, dan Saint Heavenly Saint. Memang benar Zhou Wei Qing diberkati oleh surga, tetapi bakat bawaannya menutupi banyak kekurangannya dalam kultivasi. Untuk master permata surgawi tanpa warisan apapun, seberapa sulit baginya untuk menciptakan warisannya sendiri melalui coba-coba. Meskipun Zhou Wei Qing saat ini tidak menunjukkan masalah yang jelas di area ini, seperti yang dikatakan Long Xia sebelumnya. Karena tingkat kultivasinya terus meningkat, hanya masalah waktu sebelum masalah seperti itu muncul. Memiliki 72 keterampilan adalah sesuatu yang tak terbayangkan oleh master bat surgawi manapun. Jika Zhou Wei Qing benar-benar melakukan itu, dia mungkin tidak akan pernah mencapai tingkat puncak dari seorang guru manik surgawi sepanjang hidupnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia memiliki enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia sebagai gurunya. Long Xia mengandalkan coba-coba untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, dan setelah kerja keras selama 100 tahun, dia akhirnya mencapai tempatnya sekarang. Tentu saja, dia tahu bahwa untuk seorang guru manik surgawi yang telah berlatih sendiri, ada banyak liku-liku. Selain itu, dia memiliki enam atribut yang sama dengan Zhou Wei Qing, dan bahkan memiliki warisan kekuatan legendaris set. Dia bisa dikatakan sebagai orang terbaik untuk mengajar Zhou Wei Qing. Meskipun panduannya belum dimulai secara resmi, tanpa pertanyaan, begitu dimulai, pasti akan bermanfaat bagi Zhou Wei Qing. Cahaya redup melintas, dan senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei Qing. Makun, gagak, berhati-hatilah. Seperti yang Feyer katakan, jangan memamerkan kekayaanmu. Setiap kali kamu menjual Heavenly Core, jangan menjual terlalu banyak, beberapa saja sudah cukup. Adapun sisanya, serahkan kembali kepada tetua keluarga Anda, sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan diri. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tetapi saya yakin Anda akan dapat meyakinkan anggota keluarga Anda. Aku akan menunggumu di sini. Jika Anda tidak datang, saya tidak akan pergi. Karena itu, meskipun Anda tidak kembali, Anda harus mengirimi saya pesan. Makun tertawa terbahak-bahak, memukul dadanya sendiri sambil berkata, bagaimana mungkin aku tidak datang. Aku masih harus melanjutkan latihan dengan Big Bro Lin di perisai peralatan konsolidasiku. Jika aku tidak berhasil, aku akan mati saat mencoba. Paling buruk, saya akan kawin lari dengan gagak sebelum kembali untuk menemukan Anda. Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memutar kudanya dan pergi bersama gagak, menuju ke arah lain. Mereka semua memiliki plakat militer yang diberikan Zhou Wei King kepada mereka, dan tidak masalah bagi mereka untuk melewati kam. Selanjutnya, dengan plakat yang diberikan Komandan Legion Senji kepada mereka, bagaimana mungkin ada masalah. Sangguan Feier memperhatikan mereka pergi, sebelum meraih lengan Zhou Wei King, berkata dengan galak, sialan Xiaopang, cepat dan serahkan. Tidak heran Anda tidak ingin pergi ke surga 10 ribu binatang. Jangan bilang kamu sudah punya cukup Heavenly Core. Zhou Wei King mengeluarkan kantong kulit dari dadanya dengan sombong, menjejalkannya ke tangan Sangguan Feier dan berkata, lihat sendiri. Sangguan Feier menerima kantong kulit itu dengan rasa ingin tahu, memasukkan energi langitnya ke dalamnya dan melihatnya dari dekat. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam kantong kulit itu, dia hampir membuangnya. Lintiano berdiri di sisi lain Zhou Wei King, senyum tipis di wajahnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan kepribadiannya yang tenang dan mantap, dia tahu bahwa posisinya benar, bahwa dia adalah pengikut Zhou Wei King. Zhou Wei King telah menghapus fakta darah bersamanya, tetapi fakta darah di hatinya tidak akan pernah dihapus. Ini, 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 Xiaopang, ini semua diberikan kepadamu oleh enam kaisar surgawi tertinggi. Sangguan Feier tergagap. Zhou Wei King menganggup dan berkata, benar. Jika saya memiliki milik saya sendiri, apakah saya perlu merencanakan perjalanan ke surga 10 ribu binatang dengan Anda? Terlalu murah hati, saya belum pernah melihat guru yang begitu murah hati. Wei King, kamu benar-benar mengambil harta karun kali ini. Ada begitu banyak inti surgawi di sini, hanya dengan melihatnya, mereka bertumpuk seperti bukit-bukit kecil. Apakah gurumu merampok harta karun penguasa gunung salju gunung? Jika semua inti surgawi ini akan dijual, itu akan menjadi angka astronomi, tidak mungkin untuk memperkirakan nilainya. Zhou Wei King menghela nafas pelan dan berkata, guru berkata bahwa dia tidak akan membantu saya dengan apapun, dan semuanya akan melalui kerja keras saya sendiri. Baru setelah itu saya dapat melanjutkan pelatihan dan meningkatkan diri. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dia sudah membantuku. Kantung kulit inti surgawi ini telah membantu kami memecahkan banyak masalah. Ketika kami kembali, untuk sementara saya akan menyerahkannya kepada Anda. Saya akan menggunakan sebagian untuk mengkultivasi beberapa hal yang guru ajarkan kepada saya. Setelah itu, Anda dapat mengambil apa yang Anda butuhkan dan dengan cepat membuat obat untuk membantu saudara batalion tanpa tanding kita membangkitkan permata surgawi mereka. Batalion tanpa tanding kita tidak membutuhkan terlalu banyak pasukan, tetapi yang saya inginkan adalah elit absolut. Hanya elit sejati yang telah melalui baptisan perang yang dapat bersinar terang. Hanya dengan begitu mereka dapat bertahan di medan perang. Jika Makun, Gagak, dan yang lainnya dapat kembali dengan selamat, dengan tambahan Kavaleris Sukurusa Salju dan Pemanah Batalion tanpa tandingan kami, itu akan menjadi pasukan yang benar-benar tangguh. Dengan beberapa ribu orang ini, saya akan dapat menggunakan mereka untuk mengguncang kekaisaran Baida. Saat dia mengatakan itu, cahaya dingin melintas di mata Zou Wei King. Meskipun dia tidak pergi ke Tentousan Beast Heaven sekali ini, kepercayaan dirinya telah meningkat pesat, bahkan mungkin meledak dengan percaya diri. Lagi pula, dia tidak lagi sendirian, dan memiliki kekuatannya sendiri. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke Batalion tanpa tanding. Menurut instruksi Zou Wei King, dia mengambil sebagian dari inti surgawi dan memberikan sisanya kepada Sangguan Feier. Selain ramuan obat untuk kebangkitan permata surgawi, dia juga memberikan beberapa inti surgawi yang kurang praktis kepada Lintiano. Ketika Batalion tanpa tanding membutuhkan lebih banyak emas, mereka dapat digunakan untuk ditukar dengan emas. Lagi pula, nilai Nucleus Kor tingkat tinggi sangat tinggi di pasar negara manapun. Satu bulan kemudian, istana hamparan surga. Omong kosong, mengapa Feier pergi dengan Zou Wei King? Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukan gadis kecil itu. Sangguan Tianyu berkata dengan marah. Sangguan Tianyang sekali lagi melakukan budidaya pintu tertutup, dan istana hamparan surga saat ini berada di bawah tanggung jawab Sangguan Tianyu. Berlutut dengan hormat di depan Sangguan Tianyu, ekspresi Zan Lingtian tenang seperti sumur kuno, tanpa perubahan sama sekali. Dia telah menggunakan satu bulan penuh untuk kembali ke Heaven's Expansive Palace, dan jelas bahwa waktunya tidak tepat, dan dia sengaja menundanya. Jelas bahwa dia tidak terburu-buru untuk kembali, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia sengaja menundanya untuk Sangguan Feier. Pemikiran Zan Lingtian sangat langsung. Dia ingin memberi lebih banyak waktu untuk Zou Wei King dan Sangguan Bing'er, untuk memungkinkan mereka tumbuh lebih dekat bersama. Dengan cara itu, Zou Wei King akan terjebak di antara Sangguan Feier dan Sangguan Bing'er, dan tidak akan bisa menyentuh Su'er-nya. Menuju Zou Wei King, setelah perjalanan ke perbatasan utara ini, Zan Lingtian mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dia. Meskipun dia tidak bisa dianggap sangat tampan, dia memiliki persona unik tentang dirinya yang menarik semua orang di sekitarnya kepadanya. Terutama ketika menghadapi Han Tian Yu, Zou Wei King mengandalkan penilaiannya yang tenang dan lidahnya yang fasi untuk membuat orang mati tampak hidup, bahkan sampai mengambil enam kaisar tertinggi langit sebagai muridnya. Semua ini menyebabkan dia menjadi lebih dewasa dan kuat. Zan Lingtian sudah bisa memprediksi bahwa di antara rekan-rekannya, Zou Wei King di masa depan pasti akan menjadi salah satu pesaing terkuatnya, bahkan mungkin keberadaan yang tidak dapat dia jangkau. Meskipun dia tidak lagi memiliki perasaan buruk terhadap Zou Wei King, dia tidak ingin dia memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Sang Guan Su E R. Lagi pula, bagaimana jika Sang Guan Su E R seperti kedua saudara perempuannya, berinteraksi dengan Zou Wei King dan mengembangkan perasaan padanya. Wajah Sang Guan Tian Yu gelap dan tidak pasti, dan di bawah iluminasi cahaya ilusi, dia mondar-mandir. Sang Guan Tian Yang sekali lagi melakukan budidaya pintu tertutup untuk menerobos ke panggung Dewa Surgawi. Meski peluangnya tipis, harapan itu tetap ada. Sebenarnya, terhadap Zou Wei King, Sang Guan Tian Yu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, dia bisa melihatnya lebih dalam dari Zan Ling Tian. Sebenarnya, dia selalu menunggu kesempatan untuk membawa Zou Wei King ke istana hamparan surga. Bab 442 Jika enam kaisar surgawi tertinggi bisa melihat masalah dengan Zou Wei King, dia dan Sang Guan Tian Yang juga bisa. Namun, karena status mereka, mereka menunggu Zou Wei King menemukan masalahnya sendiri dan datang mengetuk pintu mereka. Pada saat itu, mereka akan dapat membawa bocah kecil ini ke istana hamparan surga. Pernikahannya dengan Bing Er kemudian akan menjadi hal yang biasa. Dengan bakatnya dan berbagai keuntungan dari Heaven's Expansive Palace, dia pasti akan menjadi tangan kanan Sang Guan Sue Er di masa depan, membantu Heaven's Expansive Palace menjadi lebih kuat. Namun, Sang Guan Tian Yu tidak akan pernah menyangka bahwa putri keduanya akan benar-benar melarikan diri dengan bocah cilik ini. Dia mengklaim bahwa dia ada di sana untuk mengawasinya, untuk mencegahnya mengkhianati Bing Er. Namun, apakah dia benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk mengawasinya? Dia bahkan menolak untuk kembali ketika Zan Ling Tian memintanya. Mengenai masalah neraka merah darah, Sang Guan Tian Yu tidak khawatir sama sekali. Jauh sebelum Zan Ling Tian kembali, dia sudah menerima berita dari Blood Red Hell. Mengenai masalah ini, Master Neraka Peringkat Kedua dari Neraka Merah Darah secara pribadi datang ke istana hamparan surga untuk meminta maaf. Dia bahkan menghadiahkan Heaven's Expansive Palace sebuah Heavenly Emperor Tier Heavenly Beast. Itu adalah pertunjukan ketulusan. Bagaimanapun, insiden itu tidak menyebabkan kerugian apapun bagi istana hamparan surga. Itu tidak lagi menjadi masalah. Ling Tian, apa pendapatmu tentang sikap Feiyar terhadap Zou Wei King itu? Sangguan Tian Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Zan Ling Tian menundukkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Sulit untuk dikatakan. Katakan padaku yang sebenarnya, suara Sangguan Tian Yu naik beberapa oktav. Iya. Zan Ling Tian ragu sejenak sebelum berkata, Nona kedua sepertinya terlalu dekat dengan Zou Wei King itu, dan mereka sepertinya bukan teman biasa. Namun, itu tidak terlalu dekat. Adapun apa yang terjadi di antara mereka, saya tidak tahu. Dengan penglihatan Heavenly Bedmaster, tidak sulit baginya untuk mengetahui apakah seorang gadis masih perawan. Meskipun Zan Ling Tian masih perawan, dia masih memiliki kemampuan itu. Itu juga alasan mengapa dia tidak terburu-buru untuk kembali, menunda kepulangannya untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak sabar menunggu Zou Wei King berhubungan seks dengan Sangguan Fei R lagi, membuat marah Sangguan Tian Yu. Namun, Zan Ling Tian menyembunyikan satu hal. Dia tidak menyebutkan apapun tentang enam kaisar surgawi tertinggi. Dia tidak ingin posisi Zou Wei King di Sangguan Tian Yu menjadi lebih penting. Huff, Sangguan Tian Yu mendengus marah, bajingan kecil itu, tidak cukup baginya untuk memprovokasi putriku. Jangan bilang dia ingin memprovokasi Fei R juga. Mungkinkah Fei R, iblis wanita kecil ini, sebenarnya tidak menyakitinya dan bahkan bersama dengannya. Bajingan itu. Tidak peduli bagaimana Zan Ling Tian mendengarkan, dia merasa bahwa suara Sangguan Tian Yu sedikit aneh. Itu tidak terdengar seperti dia benar-benar marah. Tuan Istana Kedua, apakah Anda ingin saya melakukan perjalanan lagi dan membawa Nona Kedua kembali? Zan Ling Tian menyelidiki. Sangguan Tian Yu meliriknya dan berkata, bisakah kamu membawa Fei R kembali? Dengan kultivasi Fei R dan Zhou Wei King, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apapun jika mereka berdua bergabung. Bahkan Han Tian Yu telah menderita kerugian besar di tanganmu. Ekspresi Zan Ling Tian berubah jelek, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kali ini, Anda telah melakukannya dengan baik, dan tidak kehilangan muka untuk Istana Hamparan Surga kita di depan neraka merah darah. Namun, Anda perlu bekerja keras dan berkultivasi juga. Tingkat kultivasi Sue R selangkah lebih dekat ke tahap 8 permata. Mendengar itu, seluruh tubuh Zan Ling Tian bergidik. Satu langkah lebih dekat, yang dibicarakan Sangguan Tian Yu secara alami mengacu pada peningkatan energi surgawi. Energi surgawi Sangguan Sue R telah meningkat sekali lagi, membawa energi surgawinya ke tingkat yang sama dengan Zan Ling Tian. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyusulnya. Lagipula, Sangguan Sue R jauh lebih mudah darinya. Seketika, tekanan tak berbentuk menyebabkan Zan Ling Tian merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Ya, Tuan Istana Kedua, saya akan bekerja keras dan berkultivasi. Zan Ling Tian membungkuk dengan hormat kepada Sangguan Tian Yu sekali lagi sebelum mundur. Melihatnya pergi, kemarahan di wajah Sangguan Tian Yu perlahan menghilang. Sambil mendesah pelan, dia berkata, Ling Tian, anak ini lumayan, tapi penglihatannya agak terlalu kecil. Dibandingkan dengan Zhou Wei Qing, dia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Sayang sekali. Ayah, aku akan menjemput Feiyar kembali. Suara yang jelas dan dingin terdengar, dan dari ruang ilusi di sampingnya, Sangguan Sue Er berjalan keluar, wajahnya dingin. Jelas, dia sudah lama berada di sana, hanya saja Zan Ling Tian tidak mengetahuinya. Sangguan Tian Yu memandang Sangguan Sue Er dan berkata, Sue Er, menurutmu apa motif Feiyar pergi dengan Zhou Wei Qing? Tanpa ragu, Sangguan Sue Er berkata, keingin tahuan, balas dendam. Apakah kamu tidak tahu karakter Feiyar? Sebelumnya di luster spatial realm, dia menderita di tangan Zhou Wei Qing, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan begitu mudah? Di saat yang sama, aku juga penasaran dengannya, jadi aku mengikutinya dan kabur. Sangguan Tian Yu tersenyum pahit dan berkata, Zhou Wei Qing, bocah cilik itu, dia tidak akan membuatku kehilangan putri lagi kan? Itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Sangguan Sue Er memahami ayahnya jauh lebih baik daripada Zhang Lingtian, dan dia berkata, Ayah, mengapa saya merasa Anda sangat bahagia, tidak marah sama sekali tentang Zhou Wei Qing dan Feiyar? Senyum tipis muncul di bibir Sangguan Tian Yu saat dia berkata, Benarkah? Anda bahkan dapat mengatakan bahwa, Sue Er, itu berarti Anda telah meningkat. Feiyar mengikuti Zhou Wei Qing sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, itu memungkinkan kita untuk melacak apa yang dilakukan bocah cilik itu. Zhou Wei Qing, bocah cilik itu, sangat berbeda dari pemuda lainnya. Yang luar biasa bukanlah tingkat kultifasinya, tetapi kemauannya. Dalam aspek itu, tidak ada seorang pun di kelompok usianya yang dapat dibandingkan dengannya, bahkan Anda pun tidak. Namun, kemauan kerasnya tidak diragukan lagi telah menciptakan masalah lain, yaitu dia sangat menarik bagi para gadis. Ditambah dengan kultifasinya yang luar biasa, ini bahkan lebih dari itu. Memiliki Feiyar di sisinya jauh lebih baik daripada memiliki Gunung Salju Surgawi atau Sekte Iblis Surgawi di sisinya. Selain itu, dia telah memilih untuk berkembang di Kekaisaran Songtian kita, dan bukan di tempat lain. Sangguan Sue Er mendengarkan kata-kata ayahnya, dan dia mulai sejenak. Dia tidak menyangka bahwa meskipun ayahnya tampaknya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Zhou Wei Qing di permukaan, dia sebenarnya sangat menghargainya. Ayah, tapi, Zhou Wei Qing dan kakak ketiga adalah pasangan. Bagaimana Feiyar bisa terlibat dalam hal ini? Kakak ketiga akhirnya kembali, dan Bing Er masih berkultifasi secara tertutup. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Jika Feiyar benar-benar melakukan sesuatu dengan Zhou Wei Qing, apa yang akan dilakukan Bing Er? Ibu masih menolak untuk berbicara denganmu, dan jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir. Begitu Sangguan Tianyu mendengar Sangguan Sue Er menyebut Tang Xian, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu benar. Namun, apakah kamu tidak mengerti temperamen Feiyar? Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sepuluh naga tidak akan bisa menariknya kembali. Aku akan pergi berbicara dengan ibumu tentang hal ini. Anda melakukan perjalanan ke perbatasan utara, dan satu-satunya yang dapat membawanya kembali adalah Anda. Namun, jangan tunjukkan diri Anda secara langsung. Seperti kata pepatah, penonton melihat lebih jelas. Anda harus lebih memperhatikan perkembangan Zhou Wei Qing di perbatasan utara, dan mengirimkan kembali semua informasi. Pada saat yang sama, awasi saudari Little Demon Girl Anda, dan jangan biarkan dia dan Zhou Wei Qing melakukan apapun. Jika itu terjadi, memang akan merepotkan. Jika dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, bawa dia kembali. Sangguan Sue Er menganggup dan berkata, kurasa itu satu-satunya cara. Baiklah, aku akan berkemas dan pergi sekarang. Sangguan Sue Er juga pergi dengan tenang. Melihat punggung putrinya, Sangguan Tianyu tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat buruk. Pada titik ini, jika Zhang Lingtian tahu bahwa hanya karena dia tidak mengembalikan Sangguan Fe Er, dia benar-benar mengirim Sangguan Sue Er untuk mengawasi Zhou Wei Qing, mungkin dia akan muntah darah. Ini adalah contoh klasik dari rencana brilian Zhang Lingtian untuk membawa perdamaian ke dunia, tetapi dia menderita kerugian ganda. Perbatasan utara, Batalion Tanpa Tanding. Saat ini, Zhou Wei Qing sedang duduk di tendanya sendiri, berkultivasi dengan rajin. Sudah hampir sebulan sejak dia kembali, dan sejak dia kembali, dia langsung terjun ke tendanya. Adapun cara melatih Batalion Tanpa Tanding, dengan Sangguan Fe Er, Batalion Busur Langit, Tujuh Gurunya, Wei Feng dan yang lainnya, itu sudah lebih dari cukup. Lin Tianou telah kembali ke kota Tianbei untuk mengambil alih, dan pada saat yang sama, membawa Yun Li dan Little Miss Muddle pergi. Lagi pula, lebih aman bagi mereka untuk tinggal di sana, dan bagi Batalion Tanpa Tanding, kepentingan mereka terbukti dengan sendirinya. Sejak dia kembali, Zhou Wei Qing mulai mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan utama. Dia pertama-tama menghafal buklet kecil itu, lalu menghancurkannya sesuai instruksi Longxia. Kultivasi seni manipulasi enam keterampilan utama jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Itu murni koneksi ke konversi energi surgawi. Jika sebuah analogi harus dibuat, itu seperti menggunakan teknik tempering 3000 untuk melatih kendali energi surgawi seseorang. Terlebih lagi, melatihkan enam energi surgawi secara bersamaan. Di tangan Zhou Wei Qing adalah enam Heavenly King Stage Heavenly Beast Kores, sangat cocok dengan kenam atributnya. Kenam inti surgawi terbang naik turun di tangannya, dan energi surgawi yang dipancarkannya juga dengan cepat beralih di antara atribut. Pada saat yang sama, setiap kali dia beralih di antara atribut, dia harus melepaskan keahlian surgawi biasa. Namun, keahlian surgawi ini bukanlah sesuatu yang dimiliki Zhou Wei Qing, melainkan sesuatu yang disimulasikan menggunakan energi surgawi miliknya. Tentu saja, sebagai pemula dalam seni manipulasi enam keterampilan utama, bahkan jika itu hanya simulasi, dibandingkan dengan simulasi panggung dewa surgawi longsia, simulasinya bahkan tidak akan bisa membunuh kelinci. Setelah sebulan bekerja keras, Zhou Wei Qing akhirnya memperoleh tingkat pemahaman tertentu tentang seni manipulasi enam keterampilan utama. Teknik menggunakan energi surgawi ini sangat mendalam, dan dia baru memulainya. Semakin dia berkultivasi, semakin dalam dan mendalam dia merasakannya. Longsia hanya memberinya metode kultivasi dasar seni manipulasi enam keterampilan utama. Alasan utamanya adalah dia khawatir jika Zhou Wei Qing hilang atau dirampok, itu tidak akan bocor. Namun, bahkan metode kultivasi dasar ini, Zhou Wei Qing tahu bahwa dibutuhkan setidaknya satu atau dua tahun baginya untuk sepenuhnya memahaminya. Untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan seni manipulasi enam keahlian tertinggi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa kultivasi Zhou Wei Qing tidak akan dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya untuk jangka waktu yang lama. Bab 443 Jika itu adalah guru bed surgawi lainnya, mungkin mereka akan tertekan karena tidak dapat meningkatkan level kultivasi mereka. Namun, Zhou Wei Qing berbeda. Teknik dewa keabadian miliknya memiliki karakteristik yang sangat unik, selama dia terus mengedarkan energi langitnya, maka secara otomatis akan bersirkulasi dan meningkatkan level kultivasinya. Dengan demikian, mengolah seni manipulasi enam keahlian utama tidak mempengaruhi budidaya energi langitnya sama sekali. Selain itu, dalam sebulan terakhir ini, Zhou Wei Qing juga telah menemukan bahwa seni manipulasi enam keahlian tertingginya terus meningkat, kontrolnya terhadap energi langitnya telah meningkat pesat. Pertama, dia telah menembus 18 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya, dan dia sekarang dapat mengendalikannya satu per satu, menyebabkannya berputar dengan kecepatan yang berbeda. Ini tidak bisa diremehkan. Dalam pertempuran yang sebenarnya, energi spiritual Zhou Wei Qing biasanya hanya mampu menyebabkan 18 pusaran energinya berputar pada waktu yang sama atau pada waktu yang sama. Dengan begitu, ketika dia diserang di satu area tubuhnya, dia harus meningkatkan pertahanan seluruh tubuhnya, menghabiskan sebagian dari energi langitnya. Namun, itu berbeda sekarang, karena dia bisa mengendalikannya dengan tubuhnya sendiri, hanya menyebabkan pusaran energi di area paling kritis berputar. Kontrol yang tepat seperti itu akan memungkinkannya untuk sangat mengurangi konsumsi energi surgawinya dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu baru manfaat pertama. Selain itu, kultivasi berkelanjutan Zhou Wei Qing juga meningkatkan kendali atas keterampilannya. Sederhananya, ketika dia mengendalikan skill, dia bisa menyesuaikan energi surgawi di dalam skill. Dengan demikian, variasi skill secara alami akan jauh lebih besar. Misalnya, saat menggunakan skill Lightning Suffering, dia dapat menggabungkan kecepatan dan kepadatan keempat petir, dan bahkan mengompresnya, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saat dia terus mengolah seni manipulasi enam keterampilan utama, Zhou Wei Qing perlahan mengerti apa yang dikatakan Long Xia sebelumnya. Tidak ada keterampilan tersimpan yang tidak berguna. Selama seseorang dapat mengendalikan energi surgawi mereka dengan benar, keterampilan apapun mungkin dapat melepaskan kekuatan keterampilan tingkatan dewa surgawi. Bukankah fakta bahwa dia mampu memampatkan dan memampatkan keahliannya sudah cukup untuk membuktikan hal itu. Setiap keterampilan ofensifnya, jika dia mengompresnya, akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar, tetapi dalam hal konsumsi energi surgawi, itu tidak meningkat banyak. Saat Zhou Wei Qing tenggelam dalam misteri seni manipulasi enam keterampilan tertinggi, suara sangguan Feier terdengar dari luar. Aku masuk. Ketika Zhou Wei Qing berkultivasi tertutup, hanya dia yang datang untuk mengganggu Zhou Wei Qing. Dia sangat jelas tentang kemampuan Zhou Wei Qing, dan tahu bahwa tidak ada masalah penyimpangan dan kultivasi, kecuali roh naga yang dipadatkan di tubuhnya. Zhou Wei Qing menyimpan enam Heavenly King stage Heavenly Kores di tangannya, tersenyum samar sambil berkata, Feier, apa yang kamu lakukan? Beberapa hari terakhir ini, tidak ada apa-apa antara dia dan sangguan Feier. Sejak Zhou Wei Qing hingga sangguan Fei, Zhou Wei Qing, Zhou Wei Qing, Zhou, Zhou. Awalnya, ketika sangguan Feier menjaga jarak dari Zhou Wei Qing, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dalam sebulan terakhir, mereka hampir tidak berbicara lebih dari beberapa patah kata, dan itu cukup membuatnya murung. Ketika seorang gadis muda mendambakan cinta, kekhawatiran akan kehilangan dan keuntungan adalah yang terkuat. Bahkan Little Demon Girl dari Heaven's Expanse Palace tidak terkecuali. Tidak bisakah aku mencarimu jika aku tidak melakukan apa-apa? Sangguan Feier berkata dengan putus asa. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tentu saja bisa. Mengapa? Apakah kamu merindukanku? Senyumnya selalu mengandung sedikit kenakalan. Huff, siapa yang akan merindukanmu? Sangguan Feier tersipu dan berkata, Seseorang dari Legion ke-7 ada di sini, mengatakan bahwa mereka ingin mengirim kami kembali ke kam tentara. And, Zhou Wei Qing terkejut, Mengapa? Sangguan Feier berkata, Meskipun ini masih awal, tetapi setelah beberapa saat, Kekaisaran Wanshu akan mulai mengirim pengintai untuk mengganggu perbatasan kita. Meskipun kami tidak takut, Komandan Legion Senji dari Legion ke-7 khawatir bahwa sekelompok besar tentara Kekaisaran Wanshu mungkin tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, dan dia takut kami akan berada dalam bahaya. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing langsung mengerti. Ini bukan tentang mereka berada dalam bahaya. Itu jelas tentang Sangguan Feier. Apakah kita akan pergi atau tidak? Sangguan Feier bertanya. Zhou Wei Qing berpikir sejenak, lalu berkata, Kita akan pergi. Namun, tidak sekarang. Mengapa? Sangguan Feier bertanya dengan rasa ingin tahu. Terhadap jawaban Zhou Wei Qing, dia bingung. Zhou Wei Qing berkata, Jika Kekaisaran Wanshu mengirim pengintai untuk mengganggu kita, bukankah itu akan menjadi latihan yang bagus untuk tentara kita? Jika itu adalah sekelompok besar tentara, kita bisa bersembunyi di bawah tanah, dan kita tidak akan berada dalam bahaya. Adapun mengapa saya mengatakan pergi, itu karena tahun ini, ketika Kekaisaran Wanshu menyerang, inilah saatnya untuk menguji hasil batalion tanpa tanding kita. Kami akan mengikuti tentara barat laut untuk berperang, dan dengan perlindungan mereka, kami dapat mengurangi jumlah korban kami seminimal mungkin. Pada saat yang sama, kita dapat membiarkan tentara kita merasakan bagaimana rasanya berperang sebagai sebuah kelompok. Lagi pula, saya tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Bagaimanapun, ini bukan tanah air saya. Sangguan Feier berkata dengan heran, kamu ingin membawa batalion tanpa tanding bersamamu. Zhou Weiqing menganggup dan berkata, perkembangan yang sebenarnya tidak mungkin ada di sini. Saya harus kembali ke tanah air saya. Di sini, kami hanya mengumpulkan kekuatan kami, dan perkembangan sebenarnya akan terjadi di Kekaisaran Tiangong. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang nyata untuk menghidupkan kembali ke Kekaisaran kita. Sangguan Feier mengerutkan alisnya dan berkata, namun, Kekaisaran Feili tidak memiliki niat baik terhadapmu. Jika kamu kembali, bukankah kamu akan diserang dari kedua sisi? Mata Zhou Weiqing bersinar dengan sedikit kebanggaan. Jika kita mundur dalam menghadapi kesulitan, batalion tanpa tanding kita tidak akan pernah menjadi kuat. Jangan khawatir, meskipun kami kembali, itu tidak akan terjadi sekarang. Sebelum saya merasa memiliki kekuatan yang cukup, saya tidak akan bertindak gegabuh. Sangguan Feier menatap kebanggaan di matanya, dan dia tidak tahu kenapa, tapi detak jantungnya semakin cepat. Dengan cepat, dia berdiri dan berkata, kalau begitu, kalau begitu aku akan menolak mereka dulu. Sangguan Feier buru-buru keluar dari tenda Zhou Weiqing. Hanya ketika dia berada di luar, dia menghela nafas lega, merasakan wajahnya menjadi panas. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, Feier, Feier, ada apa denganmu? Apakah Anda jatuh cinta padanya? Sebelumnya, ketika dia menghabiskan setiap hari bersama Zhou Weiqing, dia selalu menggoda dan menggodanya, bahkan membuatnya marah. Namun, dia tidak terlalu merasakannya, karena dia tidak bisa melewati penghalang di dalam hatinya, dan dia selalu menghindari Zhou Weiqing. Namun, kali ini, Zhou Weiqing telah berkultivasi tertutup selama sebulan, dan keduanya tidak banyak berinteraksi. Setiap hari, dia merasakan kehampaan di hatinya, dan dia hanya bisa melampiaskan kekosongan itu dengan mengajar prajurit batalion tanpa tanding dalam pertempuran jarak dekat, baru setelah itu dia akan merasa lebih baik. Baru saja, ketika dia melihat Zhou Weiqing lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar memiliki keinginan untuk melompat ke pelukannya. Zhou Weiqing dan sangguan Feiyar telah berada di batalion tanpa tanding untuk beberapa waktu sekarang, dan batalion tanpa tanding saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Para prajurit dapat makan sampai kenyang, berpakaian hangat, dan bahkan memiliki senjata dan perlengkapan terbaik. Awalnya, para bajingan ini baru saja menunggu kematian di sini, hati mereka dipenuhi dengan sikap apatis, tetapi sekarang mereka memiliki kehidupan baru. Terutama dengan sistem dorongan, penghargaan dan hukuman Zhou Weiqing, itu telah sangat merangsang motivasi mereka untuk berlatih. Sebulan yang lalu, tidak lama setelah Zhou Weiqing dan yang lainnya kembali, sekelompok bajingan baru dari berbagai legion telah dikirim, total kurang dari 300 orang. Para bajingan ini semuanya baru di batalion tanpa tandingan, dan belum pernah mengalami kesulitan batalion tanpa tandingan. Ada yang sombong, ada yang licik, ada yang bajingan. Menghadapi situasi seperti itu, Hua Feng, yang untuk sementara menggantikan Zhou Weiqing untuk mengendalikan seluruh situasi, memberikan perintah sederhana. Bukankah ada 300 pendatang baru? Dia langsung membagi mereka, dan 1200 tentara batalion bajingan yang asli dibagi menjadi 4 kelompok untuk masing-masing merawat 1 bajingan, dan menurut kekuatan mereka, mereka diberi perlakuan, khusus. Bajingan baru melawan bajingan lama, dan 1 lawan 4 pada saat itu, mereka semua adalah orang-orang cerdas. 10 hari. Hanya dalam 10 hari, batalion tanpa tanding secara resmi telah berkembang menjadi 1.500 orang. Alasan mengapa mereka dapat mengasimilasi tentara bajingan baru ini begitu cepat adalah karena sistem penghargaan dan hukuman. Lagi pula, gaji batalion tanpa tanding saat ini jauh lebih tinggi daripada pasukan barat laut. Selain itu, mereka dapat memperoleh gulungan peralatan konsolidasi, dan bagi mereka yang memiliki kultivasi energi surgawi, mereka bahkan dapat menggunakan obat-obatan untuk membangkitkan permata kekuatan mereka. Bahkan prajurit yang paling keras kepala dan nakal, di bawah godaan seperti itu, semuanya patuh seperti anak kucing kecil. Dengan para bajingan tua memimpin, proses asimilasi 300 bajingan ini sangat sederhana. Setelah Sangguan Feier mendapatkan inti surgawi yang cukup dari Zoe King, obat yang dia buat mulai bekerja. Dengan dia sebagai pemeran utama, dan beberapa master permata fisik yang lebih kuat sebagai pendukung, menggunakan obat untuk membantu para prajurit yang sudah memiliki energi surgawi membangkitkan permata surgawi mereka. Sangguan Feier adalah orang yang cerdas, dan terlebih lagi, dia telah bersama Zoe King selama beberapa bulan, dan kurang lebih dipengaruhi oleh Zoe King. Dia memberitahu para prajurit yang tidak memiliki permata surgawi bahwa obat ajaib seperti itu sangat terbatas, dan hanya mereka yang berlatih paling keras dan memiliki hasil terbaik yang dapat memperolehnya dan membangkitkan permata surgawi mereka. Setelah itu, dia hanya membagikan beberapa orang setiap hari, dan dia serta master permata fisik yang lebih kuat akan membantu mereka membangkitkan permata surgawi mereka. Dengan demikian, semua prajurit yang tidak memiliki permata surgawi dipompa penuh dengan adrenalin, semuanya bekerja keras dengan mata merah. Sampai tubuh mereka benar-benar tidak bergerak, mereka tidak akan berhenti berlatih. Tidak perlu menyebutkan seberapa besar antusiasme yang dia miliki. Sebenarnya, jika orang lain yang bukan Joel Master, mereka akan melakukan hal yang sama. Menjadi master permata adalah impian hampir semua orang, dan dengan kesempatan tepat di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bekerja keras. Adapun master permata fisik atau elemental, dorongan mereka tidak kurang. Mereka juga bekerja keras, dan bahkan lebih dari prajurit lainnya. Yang menarik mereka tentu saja adalah biaya consolidating equipment scrolls dan skill storing. Bab 444. Slow waking benar. Di dunia ini, hanya ada manfaat dan manfaat. Selama ada cukup keuntungan untuk menarik mereka, dia akan mampu mengikat prajurit batalion tanpa tanding ke sisinya. Tentu saja, perasaan harus dipupuk, tetapi itu juga mengharuskan mereka untuk terbiasa mengikuti perintahnya, untuk mengembangkan perasaan terhadap batalion tanpa tandingan secara keseluruhan. Kepada bangsanya sendiri, Slow waking sama sekali tidak pelit. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia terlalu murah hati. Para prajurit berlatih keras, mendorong tubuh mereka hingga batasnya hampir setiap hari. Sedangkan untuk Slow waking, dia secara khusus meminta Lintiano untuk meminta dokter menulis resep ramuan bergizi, menambahkannya ke dalam makanan mereka. Para prajurit batalion tanpa tanding semuanya dibesarkan untuk menjadi tinggi dan kuat, penuh energi dan kekuatan. Tingkat peningkatan mereka bisa dikatakan seribu mil sehari. Menjelang akhir, Sangguan Feier terlalu malu untuk sengaja tidak memberi mereka obat apapun, dan dari sepuluh orang sehari, mereka perlahan meningkat menjadi dua puluh, tiga puluh, dan bahkan lima puluh. Bukan hanya kekuatan pribadi mereka yang meningkat, bahkan peralatan mereka juga ditingkatkan. Gulungan peralatan konsolidasi Yun Li dan Little Miss Moodle terus-menerus dikirim, dan baju besi yang dibuat khusus yang Zhou waking miliki Lintiano juga tiba secara berkelompok. Bahkan tingkat kultivasi tertinggi dari batalion tanpa tanding sekarang memiliki harta karun spasial di tangan mereka. Kekuatan keseluruhan mereka meningkat dengan cepat. Belum lagi yang lain, bahkan tentara batalion busur langit diam-diam terkejut saat mereka menyaksikan batalion tanpa tanding meningkat. Tentu saja, mereka juga jelas bahwa pasukan seperti itu telah menghabiskan banyak uang. Zhou waking telah memberitahu mereka bahwa dia telah memenangkan 100 juta koin emas di turnamen manik surgawi, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Sebenarnya, seiring berjalannya waktu, 100 juta koin emas Zhou waking hampir habis. Namun, dengan karung kulit yang diberikan oleh enam kaisar surgawi tertinggi, nilai inti surgawi sangat besar, dan tidak peduli seberapa borosnya Zhou waking, dia tidak akan dapat menggunakan semuanya dalam 10 tahun. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, tiga bulan lagi telah berlalu. Cuaca di perbatasan utara semakin hangat. Meskipun tidak panas, tidak diragukan lagi musim terbaik tahun ini di seluruh perbatasan utara. Musim panas telah tiba. Dengan datangnya musim panas, daerah perbatasan mulai gelisah. Setiap tahun, kekaisaran Wanshu akan memulai penggerebekan mereka di musim gugur, karena cuacanya tidak terlalu dingin, cocok untuk pertempuran. Selain itu, tujuan utama mereka adalah menyimpan makanan untuk musim dingin. Adapun musim panas, itu adalah waktu kekaisaran Wanshu untuk menjelajahi dan mengganggu perbatasan utara. Kekaisaran Wanshu, tenda utama resimen Serigala cepat. Seorang pria kekar, yang tampak berusia 40-an, sedang duduk di belakang meja. Di depan meja, ada tujuh atau delapan orang berdiri dengan hormat. Dengan suara keras, meja yang besar dan koko itu dihancurkan berkeping-keping oleh pria kekar itu dengan satu tamparan. Bajingan, kamu sekelompok orang yang tidak berguna, apa yang kamu lakukan? Zou Wei Heavens, Surga, Surga, Aku, Kamu, Zou, Zou, Zou Wei King, juga. Butler adalah komandan resimen-resimen Serigala cepat, dan dia memiliki 10.000 prajurit kavaleri Serigala di bawah komandonya. Bagi kekaisaran Wanshu, ini sudah menjadi pasukan dengan peringkat tertinggi. 10.000 tentara kavaleri Serigala berlari kencang melintasi dataran, itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Hanya dengan resimennya, dia pernah mengalahkan seluruh legion Zongtian yang terdiri dari 100.000 orang. Di suku Wolfman, Butler adalah pemimpin suku Wolfman saat ini, putra tertua dari Raja Serigala Batulu, dan penerus masa depan. Selain itu, dia juga seorang master bat surgawi yang kuat, dengan tingkat kultivasi 9 permata. Dia bisa dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di antara generasi muda Kekaisaran Wanshu. Di dada kirinya, ada lambang segitiga berwarna putih. Itu berarti dia pernah mendaki Gunung Salju Surgawi, dan menerima pembaptisan dan bimbingan dari Gunung Salju Surgawi. Bagi prajurit Kekaisaran Wanshu manapun, itu adalah kehormatan yang tak tertandingi. Dengan demikian, di seluruh pasukan Kekaisaran Wanshu, Butler ini memiliki status yang agak tinggi. Hari ini, Butler sangat marah. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah mengirimkan tiga tentara kompi Serigala Cavaleri untuk berpatroli di perbatasan Kekaisaran Zongtian. Namun, perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa dari ketiga kompi, tidak ada satupun Serigala Perang yang kembali hidup. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah tiga ratus prajurit Cavaleri Serigala. Setiap prajurit Cavaleri Serigala adalah prajurit elit dari suku Wolfman, dan mereka telah dibesarkan sebagai Serigala Perang sejak muda. Mereka hanya diizinkan melangkah ke medan perang ketika mereka mencapai usia dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Dalam keadaan normal, tiga ratus prajurit Cavaleri Serigala sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan beberapa batalion prajurit Cavaleri biasa, apalagi prajurit infanteri. Adapun prajurit Cavaleri berat Zongtian, mereka bahkan tidak akan bisa mendekati prajurit Cavaleri Serigala. Dalam hal kecepatan, siapa yang ditakuti oleh prajurit Cavaleri Serigala? Di sebelah kiri, seorang Serigala pendek tapi berotot berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, mengapa kita tidak mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki? Sepertinya kekaisaran Zongtian telah membuat persiapan kali ini. Orang-orang kita pasti disergap oleh pasukan besar. Kalau tidak, mereka tidak akan sepenuhnya musnah. Tidak satu pun dari mereka kembali. Butler mendengus dingin, kirim lebih banyak orang. Berapa banyak yang ingin Anda kirim? Serigala yang lebih pendek berkata dengan berani, Tuan, saya bersedia memimpin Batalion Tentara Cavaleri Serigala untuk membunuh tentara penyergap itu dan membalas dendam untuk saudara-saudara kita. Batalion, 300 orang telah tewas, dan Anda ingin saya kehilangan satu batalion lagi. Karena kekaisaran Zongtian berani bertindak melawan kita, mereka secara alami tahu berapa banyak tentara yang kita miliki. Mereka pasti memanfaatkan fakta bahwa kami mengirim sejumlah kecil pasukan untuk mengganggu mereka saat ini, dan secara khusus telah memasang jebakan untuk kami. Baiklah, saya akan mengizinkan Anda memasang jebakan, dan saya ingin menghancurkan penyergapan ini sepenuhnya. Dengan demikian, bukan hanya satu batalion yang akan menyerang, tetapi seluruh resimen kita. Saya tidak percaya bahwa kekaisaran Zongtian dapat menyergap kami dengan orang sebanyak itu. Turunkan perintahku, minta saudara-saudara suku elang untuk membantu mengintai daerah itu, dan lihat apakah ada pasukan musuh di perbatasan. Jika tidak, kami akan berangkat dalam tiga hari. Tuhan, bukankah kita harus melaporkan ini kepada atasan kita? Jenderal Serigala lainnya mau tidak mau bertanya. Butler berkata dengan marah, laporkan. Bisakah melapor kepada mereka memungkinkan 300 saudara laki-laki saya untuk hidup? Manusia memiliki pepatah, ketika seorang jenderal berada di luar, dia tidak akan mematuhi perintah tuannya. Saya pertama-tama akan memusnahkan mereka yang berani menyergap kami, dan kemudian melapor kepada atasan saya. Baiklah, kalian semua pergi dan bersiaplah. Kami akan menunggu kabar dari suku elang. Meskipun dia sedang marah, dia masih bisa mempertahankan rasionalitasnya, dan tidak akan membabi buta mengirimkan pasukannya. Jika musuh menyergap mereka dengan seluruh legion, dia tidak akan menyerang dengan gegabuh. Namun, selama tidak ada pasukan besar yang menyergap mereka, Butler memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat memimpin 10 ribu pasukan kavaleri Serigala untuk membersihkan perbatasan antara dua kerajaan, dan membalas dendam untuk 300 saudara laki-lakinya. Sementara Butler sedang marah, Zhou Wei King sangat bersemangat. Sudah empat bulan sejak terakhir kali dia berpisah dengan enam kaisar langit tertinggi, dan dia semakin akrab dengan seni manipulasi enam keterampilan tertinggi. Harus dikatakan bahwa kontrol Zhou Wei King atas seni manipulasi enam keahlian tertinggi memang cukup berbakat. Selain itu, dia telah menghabiskan dua tahun pelatihan memanah, dan kendalinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, dia telah mencapai tingkat penguasaan yang kecil dalam seni manipulasi enam keterampilan utama. Langkah selanjutnya adalah terus melatih dan meningkatkan level penguasaan. Enam kaisar surgawi tertinggi belum kembali, tetapi Zhou Wei King tidak terburu-buru. Lagi pula, jika enam kaisar langit tertinggi tidak tahu di mana temannya berada, tidak akan mudah menemukan seseorang di benua yang luas. Zhou Wei King baru saja kembali dari markas legion ke-7, membawa pulang hadiah besar untuk Senji. 300 mayat serigala dan 300 serigala perang. Sebenarnya, Senji telah memperlakukan batalion tanpa tanding mereka dengan cukup baik. Sejak mereka mengetahui bahwa dia dan Sangguan Feier berasal dari Istana Hamparan Surga, dan telah dikonfirmasi oleh San Lingtian, selama mereka memiliki kebutuhan, mereka tidak pernah kekurangan apapun. Jatah, senjata, segala macam sumber daya lainnya, dia selalu sangat mendukung, bahkan mengirim mereka kembali ke legion ke-7 untuk memastikan keselamatan mereka. Tiga kompi yang dikirim oleh resimen serigala cepat Butler telah diurus oleh batalion tanpa tanding. Sebelumnya, tujuh orang dari batalion busur langit telah bekerja sama untuk menjaga seluruh kompi, apalagi setelah setengah tahun menjalani pelatihan. Saat ini, seluruh batalion tanpa tanding sedang dalam keadaan heboh. Ketika tiga perusahaan prajurit kavaleri serigala telah bertemu lebih dari seribu pemanah dewa dengan busur konsolidasi, nasib tragis mereka telah disegel. Bahkan sebelum mereka bisa mencapai jarak 300 yard dari musuh, setiap kompi telah musnah, tidak ada satupun yang masih hidup. Sedangkan untuk batalion tanpa tanding, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Ini adalah pertama kalinya manfaat dari serangan jarak jauh telah ditunjukkan. Rekor pertempuran seperti itu merupakan dorongan tak terukur untuk kepercayaan diri seluruh batalion tanpa tandingan. Adapun Zhou Weiqing, ketika dia mengirim hasilnya kembali ke legion ke-7, matanya hampir keluar dari rongganya. Itu adalah 300 prajurit kavaleri serigala. Untuk dapat membunuh begitu banyak prajurit kavaleri serigala, itu jelas merupakan prestasi yang sangat besar. Bagi seorang komandan batalion, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk dipromosikan menjadi wakil komandan resimen. Namun, Zhou Weiqing telah menolak tawaran jasa militer Shenji, alih-alih menukarnya dengan hadiah. Adapun fakta bahwa dia telah mampu memimpin batalion tanpa tanding untuk membunuh begitu banyak prajurit kavaleri serigala, Shenji sendiri tidak menganggapnya aneh. Lagi pula, di matanya, Zhou Weiqing dan Sangguan Feier berasal dari Istana Hamparan Surga. Meskipun prajurit kavaleri serigala sangat kuat, bagi pembangkit tenaga listrik di Grid St. Lens, mereka bukanlah apa-apa. Selain itu, dia secara pribadi mengalami kekuatan Zhou Weiqing, dan dia tidak ragu. Selain hadiah, Zhou Weiqing memiliki permintaan lain kepada Shenji. Itu untuk merekrut semua prajurit batalion rufian dari tiga pasukan kekaisaran Songtian. Meskipun dia saat ini memiliki 1.500 orang di bawah komandonya, itu masih jauh dari jumlah yang ada di hati Zhou Weiqing. Dia lebih suka tidak meminta jasa militer apapun, tapi setidaknya dia bisa merekrut beberapa bajingan. Yang benar adalah bahwa prajurit bajingan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada prajurit biasa. Selain itu, mereka semua diasingkan dari resimen masing-masing, dan tidak akan terlalu merepotkan untuk merekrut mereka. Shenji setuju untuk membantu Zhou Weiqing mencobanya. Lagi pula, dia hanyalah bawahan tentara utara, dan dia tidak bisa menjanjikan apapun. Sebenarnya, itu hanya beberapa batalion rufian, dan memberikannya kepada Zhou Weiqing sama sekali bukan masalah besar. Bab 445 Segera setelah Zhou Weiqing kembali ke batalion tanpa tanding, hal pertama yang dia lakukan adalah membagikan hadiah uang. Terhadap uang, prajurit batalion tanpa tanding tidak lagi mementingkan uang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Zhou Weiqing, pandangan mereka jauh lebih tinggi. Suasana batalion tanpa tanding dipenuhi dengan bau bubuk mesiu, bersaing untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak gulungan peralatan konsolidasi, dan siapa yang bisa meningkatkan energi surgawi mereka lebih cepat. Awalnya, di antara para prajurit batalion tanpa tanding, bahkan para master permata fisik yang memiliki peralatan konsolidasi sangatlah langka. Dengan demikian, peralatan konsolidasi mereka saat ini semuanya sangat seragam, dan Zhou Weiqing telah memberi mereka satu set peralatan konsolidasi yang memprioritaskan busur konsolidasi, diikuti oleh sayap konsolidasi. Tentu saja, ini baru permulaan, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Begitu Zhou Weiqing kembali ke tendanya, Wei Feng dan Hua Feng datang mencarinya. Melapor ke komandan batalion, situasinya tidak baik. Ekspresi Wei Feng jelek, tapi Hua Feng masih memiliki ekspresi tenang dan tenang di wajahnya, seolah tidak ada yang bisa mempengaruhi suasana hatinya. Meskipun dia datang bersama Wei Feng, tujuan mereka berbeda. Apa yang salah, Zhou Weiqing duduk di kursi utama di tendanya, dengan senyum lebar di wajahnya. Menurut informasi yang dia terima, ada tiga batalion rufian lagi di seluruh pasukan utara, masing-masing sekitar seribu orang atau lebih. Beberapa ditempatkan di perbatasan, sementara yang lain ditempatkan di kam tentara. Jika dia bisa merekrut semua orang ini, batalion tanpa tandingnya akan memiliki total lima ribu orang. Ini juga merupakan angka ideal dalam pikiran Zhou Weiqing. Jika ada terlalu banyak pria, dia tidak akan mampu membelinya. Selain itu, jika terlalu banyak pria, dia akan kehilangan kelenturannya. Yang dia butuhkan adalah lima ribu pasukan paling elit, bukan pasukan dalam jumlah besar. Melihat jumlahnya hampir sampai, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Ini berarti dia selangkah lebih dekat untuk kembali ke kekaisarannya. Wei Feng berkata dengan sungguh-sungguh, menurut saudara-saudara kita di perbatasan, setelah resimen serigala cepat kehilangan tiga kompi, mereka tampaknya telah membuat beberapa gerakan. Saat ini, mereka sangat pendiam, tetapi dari pengamatan kami, sepertinya mereka bisa pergi pada kapanpun. Selanjutnya, beberapa hari ini, ada pengintai suku elang di udara. Kami telah menembak jatuh beberapa, tetapi beberapa telah melarikan diri. Mereka seharusnya sudah menemukan lokasi kita. Komandan batalion, jika resimen serigala cepat mengirimkan pasukan besar ke sini, itu akan sangat merugikan kita. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Bagaimana jika seluruh pasukan musuh datang? Apa yang harus kita lakukan? Komandan batalion, Anda harus membuat keputusan secepat mungkin. Mendengar ini, senyum di wajah Zhou Wei Qing memudar. Kakak Wei, bagaimana menurutmu? Hari-hari ini, semua orang menjadi akrab satu sama lain, jadi Zhou Wei Qing tidak lagi memanggilnya wakil komandan batalion Wei. Wei Feng berkata tanpa ragu, segera kemasi barang-barang di gunung dan mundur ke bawah tanah. Meskipun pengintai suku elang telah menemukan kita, mereka tidak dapat menentukan lokasi kita dengan begitu cepat. Selama kita mundur ke bawah tanah, bahkan jika sebuah tentara 10 ribu orang datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Zhou Wei Qing menoleh ke Hua Feng. Guru, apa maksudmu? Hua Feng tersenyum tipis. Dia awalnya sangat tampan, dan meskipun dia sedikit lebih tua, dia memiliki aura pria dewasa. Sikap ilmiahnya itu adalah salah satu alasan utama mengapa Sui Cao mengejarnya selama ini. Bunuh saja mereka, itu hanya resimen. Hua Feng berkata dengan santai. Wei Feng memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Instruktur Hua Feng, apakah kamu bercanda? Itu adalah resimen serigala cepat yang terdiri lebih dari 10 ribu orang. Apakah Anda tahu kemuliaan seperti apa yang telah mereka raih di medan perang? Mereka bukan hanya resimen utama Kekaisaran Wanshu, mereka bahkan telah menembus formasi legiun ke-7 dan ke-8 kita. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati di tangan mereka? Resimen yang tangguh dalam pertempuran seperti itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi salah satu legiun kita. Batalion tanpa tanding kita hanya memiliki seribu saudara, bagaimana kita bisa melawan mereka? Bukankah itu hanya mengirim diri kita sendiri ke kematian kita? Senyum di wajah Hua Feng tidak memudar. Jika itu adalah resimen yang kuat 100 ribu, saya akan setuju dengan Anda. Namun, meskipun tentara kavaleri serigala kuat, mereka hanya 10 ribu orang. Apakah Anda tahu apa artinya 10 ribu? Artinya, jika kita akurat, masing-masing dari kita hanya membutuhkan 7 anak panah untuk membunuh semuanya. 6 bulan terakhir ini, sudahkah tentara kita dilatih tanpa hasil? Tanpa ragu-ragu, Wei Feng membalas, Komandan Batalion telah memberi perintah bahwa jika kita tidak beberapa kali lebih kuat dari musuh, kita tidak boleh bertindak gegabuh. Batalion tanpa tanding semakin kuat dari hari ke hari, dan dia tidak ingin melihatnya dihancurkan. Hua Feng berkata dengan pasif, di mataku, kekuatan kita sudah beberapa kali lebih kuat dari musuh. Medan perang adalah tempat terbaik untuk menguji pelatihan kami. Jika kita selalu memilih yang lebih lemah, kapan pasukan kita benar-benar tumbuh? Wei King, kamu yang memutuskan. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, saya menerima kedua pendapat Anda. Keputusan saya adalah pertama-tama mengangkut semua persediaan kami di bawah tanah, lalu menghadapi musuh dari jauh. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah kita melarikan diri? Jika kita menggali ke dalam tanah, apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka mengejar kita? Bisakah mereka tetap menyerang serigala perang mereka? Ah, Wei Feng tidak menyangka Zhou Wei King akan memberikan jawaban seperti itu. Tapi, Komandan Batalion, jika kita melakukan itu, dua bawah tanah kita akan terbuka. Saat pasukan kerajaan Wanshu menyerang, apa yang harus kita lakukan? Zhou Wei King berkata, saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Tempat ini terisolasi, dan Zhou Wei King tidak memiliki perbekalan. Lagi pula, ini bukan tempat jangka panjang. Ini juga alasan mengapa tiga bulan lalu, saya tidak mengizinkan Anda untuk terus menggali. Selama resimen serigala cepat berani datang, kami akan segera mundur setelah kami menyergap mereka. Lagi pula, Legion ke-Tujuh tidak hanya meminta kami pergi ke sana selama satu atau dua hari. Kami akan menghabiskan serangan kekaisaran Wanshu tahun ini dengan Legion ke-Tujuh. Saat itu, dengan perlindungan Legion ke-Tujuh, akan lebih mudah bagi kita untuk berlatih. Melihat Wei Feng, Zhou Wei King berdiri dan berjalan ke sisinya, menepuk pundaknya dan berkata, Kakak Wei, aku tahu bahwa kamu telah melihat perkembangan tempat ini, dan telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan enggan untuk pergi. Namun, bagaimanapun, ini bukan tempat untuk tinggal lama. Untuk masa depan batalion tanpa tanding kita, cepat atau lambat kita harus pergi. Wei Feng menganggup diam-diam dan berkata, saya mengerti. Kami telah berada di sini selama lebih dari sepuluh tahun, dan saya tidak tahu berapa kali saya merasa jijik terhadap perbatasan utara yang terpencil ini. Namun, ketika harus pergi, saya tidak bisa tidak merasa enggan. Komandan batalion, saya akan mendengarkan Anda. Saya akan membuat pengaturan sekarang. Hua Feng menariknya kembali dan berkata, jangan terburu-buru untuk pergi. Mari kita bahas taktik kita. Sepuluh ribu prajurit kavaleri Serigala, itu adalah batu asahan terbaik bagi kami. Ini juga kesempatan bagus untuk menguji kekuatan batalion tanpa tanding kita. Suo Wei King berkata, Big Bro Wei, tolong undang semua pemimpin kompi dan di atas batalion tanpa tanding untuk datang ke sini. Kami akan mendiskusikan strategi kami dan menugaskan misi. Jika resimen Serigala cepat berani datang, kami akan memberi mereka pukulan langsung. Kita harus memberi mereka pukulan yang bagus. Beritahu saudara-saudara bahwa jika resimen Serigala cepat datang, kami akan membiarkan mereka merasakan buah dari pelatihan batalion tanpa tanding kami selama enam bulan terakhir. Setiap saudara akan diberikan sepuluh koin emas, dan setelah pertempuran, kami akan memberi mereka hadiah yang sesuai. Yang paling menonjol akan diberi kesempatan untuk mengkonsolidasikan peralatan atau keterampilan toko. Setiap saudara akan diberikan tambahan sepuluh koin emas sebagai uang saku untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kali ini, jika resimen Serigala cepat benar-benar datang untuk menyerang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi ujian besar bagi batalion tanpa tanding. Meski ada jalan keluarnya, itu juga menjadi ujian atas kerja keras mereka selama enam bulan terakhir. Pada saat yang sama, itu juga merupakan ujian penting bagi metode pelatihan Zhou Weiking. Jika mereka berhasil, niscaya akan sangat meningkatkan kekompakan seluruh batalion tanpa tanding. Jika tidak, masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian. Wei Feng buru-buru pergi, dan sepanjang hari, tenda Zhou Weiking dalam keadaan gugup dan gembira. Jangankan Zhou Weiking sendiri, bahkan Wei Feng dan para veteran lain dari batalion busur langit sangat bersemangat tentang kemungkinan pertempuran semacam itu. Mereka semua telah menyaksikan peningkatan terus-menerus dari kekuatan keseluruhan batalion tanpa tanding, tetapi sejauh mana itu akan tercapai, tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan dengan pasti. Hanya pertempuran yang sebenarnya yang bisa diketahui. Dua hari kemudian, Dataran Utara melapor. Melapor ke komandan batalion, resimen serigala cepat tiba-tiba memasuki perbatasan kita tanpa peringatan apapun, langsung menuju pasukan kita. Mereka mendekat dengan kecepatan tinggi. Zhou Weiking saat ini berdiri di kaki bukit. Awalnya, tenda tentara dan segala macam sumber daya telah dipindahkan ke bawah tanah, dan tempat peristirahatan tentara juga dipindahkan ke bawah tanah sebagai persiapan untuk perubahan mendadak. Baiklah, lanjutkan pengintaian. Zhou Weiking memberi perintah, dan penginta itu lari dengan cepat. Pengintai ini tidak bisa diremehkan, mereka adalah yang pertama dilengkapi dengan sayap konsolidasi, dan semuanya setidaknya adalah master permata fisik enam permata. Hanya ada tiga dari mereka, tetapi mereka semua adalah pengintai yang kuat yang dapat menguasai suatu daerah sendiri. Di perbatasan utara yang luas ini, jika mereka tidak menerima berita sesegera mungkin, mereka dapat menghadapi bencana yang menghancurkan kapan saja. Mereka benar-benar datang, sampaikan perintahku, semua pasukan berkumpul. Zhou Weiking berteriak keras. Batalion tanpa tanding bereaksi dengan cepat, dan hanya dalam beberapa menit, semua prajurit berpakaian lengkap dan berdiri di depan Zhou Weiking. Batalion tanpa tanding saat ini memiliki total seribu lima ratus orang, tetapi mereka masih dibagi menjadi sepuluh kompi, dan belum didistribusikan kembali. Setiap kompi memiliki seorang pemimpin kompi, seorang wakil pemimpin kompi, dan sepuluh pemimpin pasukan. Pada saat ini, mereka semua berbaris dalam sepuluh baris rapi di depan Zhou Weiking. Di antara mereka, kompi pertama dan kedua terlihat paling gagah dan gagah berani. Mereka adalah tentara pertama yang dipilih Zhou Weiking, dan mereka semua adalah master permata fisik. Untuk bisa masuk ke dalam dua kompi ini, semuanya telah menunjukkan kekuatan yang besar, mengalahkan banyak pesaing lainnya. Perawatan mereka juga yang terbaik. Saat ini, Sangguan Feier sedang berdiri di depan kedua perusahaan ini. Selain pimpinan kompi, kedua kompi ini juga berada langsung di bawah komandonya. Bab 447 Delapan kompi lainnya juga dalam formasi, rapi dan teratur, dengan tidak ada satupun prajurit yang menunjukkan kepengecutan atau ketakutan di mata mereka. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan, haus darah, haus, dan segala macam emosi lainnya. Selama beberapa hari terakhir, batalion tanpa tanding telah berlatih keras, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat. Bukan hanya Zhou Weiking dan perwira lainnya yang bisa melihatnya, bahkan para prajurit itu sendiri bisa melihatnya. Ketika mereka dapat menggunakan busur dan anak panah mereka untuk secara akurat mengenai target pada jarak 500 yard, mereka sudah sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri. Ketika mereka mulai menggunakan busur konsolidasi mereka, dan melihat keterampilan yang meledak atau menusuk dari busur konsolidasi mereka, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Batalion Peerless saat ini bukan lagi batalion Rufian di masa lalu. Meskipun mereka hanya berjumlah 1.500 orang, mereka semua diperlengkapi dengan baik, dan bisa dikatakan elit bersenjata lengkap. Setelah akumulasi yang lama, semua 1.500 prajurit batalion tanpa tanding sekarang dilengkapi dengan satu set lengkap baju besi ringan paduan titanium, termasuk helm dan topeng mereka. Armor paduan titanium ini dinamai oleh Zhou Weiking sebagai Peerless Armor. Seluruh rangkaian Peerless Armor beratnya hanya 11 kilogram, tetapi kemampuan pertahanannya jauh di atas heavy armor. Sambungan dari Peerless Armor sangat fleksibel, dan karena bobotnya yang ringan, bagi para prajurit yang semuanya memiliki energi surgawi, itu bukanlah beban sama sekali. Selain Peerless Armor, Zhou Weiking juga menggunakan peralatan heavy cavalry sebagai referensi, memperlengkapi masing-masing prajurit batalion Peerless dengan perisai kecil. Perisai kecil ini juga dibuat khusus, dengan ujung yang sangat tajam, dengan diameter hanya 8 inci. Namun, ditambah dengan keterampilan pertempuran jarak dekat yang diajarkan sangguan Feer kepada mereka, perisai kecil ini tidak hanya bagus untuk pertahanan, tetapi juga bisa digunakan sebagai senjata. Pada saat yang sama, kompi pertama dan kedua juga dilengkapi dengan 4 tombak perang, yang mereka bawa di punggung. Masing-masing tombak pertempuran memiliki panjang 3C dan 6 inci, dan jelas bahwa itu tidak dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat, tetapi untuk melempar tombak. ada pun 8 kompi yang tersisa, 4 diantaranya dilengkapi dengan tombak panjang, sedangkan 4 lainnya dilengkapi dengan pedang. Selain itu, masing-masing membawa busur besar di punggungnya, dan 4 anak panah. Ujung panah ini semuanya terbuat dari paduan titanium dan merupakan mata panah berbentuk kerucut berbentuk segitiga. Mereka sangat tajam dan memiliki penetrasi yang ditingkatkan. Karena kenyataan bahwa semua anggota batalion tanpa tanding telah membangkitkan permata surgawi mereka, selain Wei Feng dan beberapa master permata elemental lainnya, prajurit batalion tanpa tanding lainnya dilengkapi dengan busur konsolidasi. Dari mereka, 6 kompi memiliki busur konsolidasi dengan efek ledakan, sementara 4 kompi memiliki busur konsolidasi dengan efek penetrasi. Alasan mengapa mereka masih membawa busur adalah karena energi surgawi mereka tidak cukup untuk menembak terus-menerus. Longbow digunakan sebagai cadangan. Meski begitu, batalion tanpa tanding masih dilengkapi dengan busur keras yang langka. Mereka semua adalah jewel masters, dan dalam hal kekuatan, mereka jauh melebihi tentara biasa. Bahkan jika mereka tidak menggunakan busur konsolidasi mereka, jangkauan efektif pembunuhan mereka setidaknya 300 yard. Beberapa prajurit yang lebih luar biasa bahkan bisa mencapai hingga 400 yard. Wei Feng dengan cepat berlari ke Zhou Wei Qing dan berdiri tegak, memberi hormat padanya. Melaporkan kepada komandan batalion, 1506 orang dari batalion tanpa tanding telah dikumpulkan. Silakan beri perintah. Zhou Wei Qing mengangguk ke arahnya dan berkata, Wakil Komandan Wei, terima kasih atas kerja kerasmu. Pada titik ini, Zhou Wei Qing juga mengenakan armor ringan paduan titanium penuh, tetapi ada beberapa urat merah khusus pada armornya untuk membedakannya. Zhou Wei Qing melepas helmnya, memegangnya di tangannya saat dia mengalihkan pandangannya ke tentara batalion tanpa tanding. Saudara-saudara dari batalion tanpa tanding, apakah kamu masih ingat? Ketika saya pertama kali tiba di sini, saya menetapkan beberapa peraturan militer. Salah satunya adalah ketika kita bertemu musuh, kita tidak boleh menyerang kecuali kita memiliki keyakinan mutlak. Hanya ketika kita setidaknya beberapa kali lebih kuat dari musuh kita akan bertarung. Itu karena kita menghargai hidup kita. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Selanjutnya, kita akan menghadapi resimen Serigala cepat Kerajaan Wanshu, resimen yang terdiri dari 10.000 prajurit kavaleri Serigala. Kami hanya memiliki 1.500 orang, dan kami akan menghadapi 10.000 prajurit kavaleri Serigala. Dari segi kekuatan, sepertinya kita tidak memiliki keunggulan. Namun, saya tetap ingin memimpin kalian semua untuk menemui musuh. Apa kamu tahu kenapa? Mendengar bahwa musuhnya adalah 10.000 prajurit kavaleri Serigala, para prajurit batalion tanpa tanding pecah dalam keributan. Namun, formasi mereka tidak berantakan. Mereka semua pernah mendengar tentang prajurit kavaleri Serigala, dan bahkan pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, sebagian besar prajurit yang hadir juga telah melihat bagaimana ketujuh anggota batalion busur langit bergandengan tangan untuk memusnahkan seluruh pasukan kavaleri Serigala. Selain itu, belum lama ini, mereka secara pribadi memusnahkan tiga prajurit kompi kavaleri Serigala tanpa menderita kerugian apapun. Tatapan dingin sangguan Feyer menyapu para prajurit, dan seketika, para prajurit yang telah berbisik di antara mereka sendiri terdiam, tidak berani mengeluarkan suara lagi. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, alasan mengapa saya memutuskan untuk memimpin Anda semua untuk bertemu musuh adalah karena ini adalah waktu untuk menguji hasil pelatihan enam bulan terakhir. Selama Anda mematuhi perintah saya, saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan berada dalam bahaya. Yang saya inginkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga kemenangan penuh tanpa kekalahan. Kalau tidak, saya tidak akan memilih untuk membiarkan Anda semua berlatih memanah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, dan di medan perang, saya tidak membutuhkan semangat Anda untuk menjadi tinggi. Namun, ada satu hal, dan itu adalah kalian semua harus mematuhi perintahku. Di medan perang, siapapun yang tidak mematuhi perintahku, siapapun itu, akan dibunuh tanpa ampun. Anda semua tahu keterampilan memanah dari tujuh instruktur Anda, dan mereka adalah penegak medan perang. Baiklah, semua perusahaan, dengarkan. Selain perusahaan pertama dan kedua, kalian semua bergerak dalam formasi segitiga. Ya Pak, pemimpin kompi dari semua skuadron meraung setuju. Delapan skuadron, total seribu dua ratus orang, mulai bergerak cepat. Mereka tidak tinggal di perbukitan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup, melainkan berbaris cepat menuju dataran beberapa mil jauhnya. Zhou Weiqing menunjuk ke arah sangguan Veyer sebelum menaiki kuda setan hantu bertanduk tunggal miliknya. Bersama dengan tujuh anggota Batalion Busur Langit dan Wei Feng, mereka menuju ke dataran. Meskipun musuh masih cukup jauh dari mereka, pasukan kavaleri Serigala sangat cepat, dan mereka dapat melihat mereka paling lama dalam dua jam. Meskipun Zhou Weiqing dan yang lainnya telah membuat serangkaian pengaturan, ketika mereka benar-benar berada di medan perang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak gugup. Ini juga pertama kalinya Zhou Weiqing berperang dengan lebih dari 10 ribu orang. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Suasana di udara jelas menyesakkan, dan di bawah perintah Zhou Weiqing, para prajurit batalion tanpa tanding semua beristirahat di tempat mereka berada, menyesuaikan energi surgawi mereka ke keadaan terbaik. Zhou Weiqing duduk tegak di kuda setan hantu bertanduk tunggal, dengan Hua Feng dan Wei Feng di kedua sisinya. Jika seseorang berbicara tentang yang paling malas di antara mereka, itu adalah guru terdekat Zhou Weiqing, Mu En. Dia saat ini sedang mengunyah stik ayam, sementara Luokedi sedang minum anggur di sampingnya. Dari kelihatannya, seolah-olah mereka ada di sini untuk jalan-jalan. Namun, tidak ada yang punya pendapat tentang mereka. Dalam hal tingkat kultivasi energi surgawi, pemimpin perusahaan dari berbagai perusahaan tidak jauh lebih lemah dari mereka. Namun, pemimpin perusahaan ini jelas bahwa bahkan jika mereka bertarung bersama, mereka tidak akan cocok untuk mereka berdua. Sampai sekarang, para prajurit batalion tanpa tanding hanya mempelajari sedikit keterampilan memanah mereka yang luar biasa. Meski begitu, mereka sudah sangat diuntungkan darinya. Resimen Swift Wolf bergerak sangat cepat. Moto mereka adalah cepat seperti angin, dan musuh apapun yang mereka temui, mereka akan seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, menghancurkannya dalam sekejap. Barteli duduk di punggung Serigala Perang berbulu emasnya, memimpin klannya, yang juga tentara, maju dengan langkah cepat. Prajurit kavaleri Serigala tidak membawa perbekalan saat mereka pergi berperang. Persediaan mereka adalah musuh mereka. Perbekalan mereka adalah penjarahan dan penjarahan. Mayat musuh mereka adalah makanan terbaik untuk Serigala Perang, dan perbekalan musuh adalah target utama mereka. Apakah kamu sudah mengkonfirmasi informasi suku Elang? Butler bertanya pada salah satu petugas resimen di sampingnya. Tuan, kami telah memastikannya. Hanya ada sekitar satu batalion pasukan Kekaisaran Songtian yang ditempatkan pada pukul 7. Suku Elang telah mengintai mereka secara menyeluruh, dan karena medannya, tidak mungkin ada penyergapan. Jumlah musuh tidak lebih dari 2000, dan mereka semua adalah prajurit infanteri. Senyum kejam muncul di wajah Butler saat dia berkata, Bagus, sangat bagus. Biarkan orang-orang ini menjadi persembahan korban dari anggota suku saya. Kirimkan perintahku, termasuk kuda perang musuh, jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh mereka semua, rampasan perang adalah milikmu untuk diambil. Iya. Mendengar kata-kata Butler, mata para prajurit kavaleri Serigala di sekitarnya menyala dengan cahaya haus darah. Resimen Serigala cepat sudah terkenal sejak lama, dan bisa dikatakan masing-masing memiliki darah di tangan mereka. Membantai 2.000 prajurit infanteri, bagi mereka, adalah hal yang sederhana. Di kejauhan, bukit itu berangsur-angsur muncul di hadapan para penunggang Serigala. Meski masih jauh, samar-samar mereka bisa melihat bendera musuh di dataran di depan bukit. Batalion tanpa tanding hanya memiliki satu spanduk, dan tingginya sekitar 15 meter. Spanduk besar itu disulam dengan bingkai perak, dan ada tiga kata besar di atasnya, batalion tanpa tanding. Pada saat ini, tiang bendera dipegang erat-erat di tangan Zhou Wei King. Ketika tentara kavaleri Serigala melihat tentara batalion tanpa tanding, tentu saja tentara batalion tanpa tanding juga melihat mereka. Semua bangkit, Wei Feng berteriak keras, dan semua prajurit batalion tanpa tanding berdiri dengan dentang baju sirah mereka. Pada titik ini, mereka masih dalam formasi segitiga terbalik, memberi mereka masing-masing ruang untuk menyerang. Busur konsolidasi, lepaskan. Perintah pertama Zhou Wei King turun. Bab 448. Bergantung pada atribut permata fisik, master permata fisik dengan atribut ketahanan atau stamina akan dilengkapi dengan atribut peledak overload bow, sementara mereka dengan atribut lain akan dilengkapi dengan atribut penetratif overload bow. Secara umum, atribut yang paling umum untuk master permata fisik adalah kekuatan, dan itulah mengapa ada begitu banyak busur overload atribut peledak. Zhou Wei King tidak mengambil tindakan sendiri, malah perlahan mengibarkan bendera di tangannya. Pada saat itu, aura liar dan haus darah keluar dari tubuhnya. Saudara-saudara dari batalion tanpa tanding, di hadapan kita adalah resimen serigala cepat kekaisaran Wanshu, yang telah menjarah tanah air kita berkali-kali, membantai saudara-saudara kita. Hari ini, kesempatan untuk menggunakan panahmu untuk membalas dendam saudara-saudara kita telah tiba. Semuanya, besiaplah untuk perintahku. 1200 busur konsolidasi perlahan dinaikkan, setinggi bahu. Tangan semua orang stabil, dengan anak panah terpasang di tali busur mereka. Prajurit kavaleri serigala sangat cepat, dan begitu mereka muncul di depan mata, mereka hampir seketika. Seluruh prajurit resimen kavaleri serigala berlari ke depan. Meski tidak sekeras kuda perang, kecepatan mereka bahkan lebih mengerikan. Masa hitam dari mereka, dalam formasi teratur, menekan prajurit batalion tanpa tanding, seperti awan gelap turun ke tanah, menelan mereka seluruhnya. Dalam sekejap mata, pasukan Wolf Cavaleri sudah berada 1500 yard jauhnya. Pada titik ini, Mu En dan Luo Kedi telah menyimpan makanan dan anggur di tangan mereka, dan tujuh dewa pemanah dari batalion busur langit juga telah mengeluarkan busur mereka. Tarik busurmu, besiaplah. Zhou Weiking berteriak keras. Hanya dalam selusin nafas, tentara kavaleri serigala telah menyerang dalam jarak seribu yard dari mereka, dan tentara batalion tanpa tanding hampir bisa mencium bau darah pada mereka. Satu demi satu, busur konsolidasi ditarik, membungkus sepenuhnya, gema energi surgawi yang tebal menyebabkan tentara batalion tanpa tanding terlihat seolah-olah ada lapisan tipis udara bengkok di sekitar mereka. Melepaskan, Zhou Weiking mengarahkan bendera di tangannya ke depan, berteriak keras. Pekikan tajam, hampir menyebabkan Zhou Weiking kehilangan indera pendengarannya. 1200 busur tuan terdengar pada saat bersamaan. Suara siulan yang tajam menyebabkan bahkan serigala perang yang berlari di kejauhan melompat ketakutan. Efek dari 1200 Overload Bow yang dirilis pada saat yang sama adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Hanya lolongan melengking yang keluar sudah cukup untuk mengejutkan orang sampai ke intinya. 1200 anak panah ditembakkan seperti kilat di tengah suara siulan yang melengking. Yang terlihat hanyalah 1200 bayangan. Jangkauan efektif dari Overload Bow adalah 1200 yard. Demi keakuratan Warriors, Zhou Weiking menunggu sampai musuh berada dalam jarak 1100 yard sebelum memberikan perintah untuk menembak. Suara apa itu? Begitu tali busur berdentang, komandan resimen dari resimen serigala cepat, butler, ketakutan. Meskipun mereka masih cukup jauh, suara itu menyebar dengan cepat di dataran, dan peluit yang menusuk telinga itu membuatnya merasakan kegelisahan yang kuat. Pada saat ini, serangkaian ledakan dahsyat tiba-tiba muncul di tengah jeritan dan suara anak panah yang menembus daging. Prajurit kavaleri serigala yang menyerang di depan resimen serigala cepat tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menghadapi serangan seperti itu. Meskipun mereka masih 1.100 yard jauhnya, ketika anak panah yang penuh dengan daya tembus dan daya ledak mencapai mereka, sebagian besar prajurit kavaleri serigala tidak dapat memblokir mereka tepat waktu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebagian besar prajurit kavaleri serigala hanya mengenakan baju besi kulit, tapi bagaimana baju besi kulit mereka bisa menahan panah paduan titanium. Meskipun busur tuan dari batalion tanpa tanding tidak dapat dibandingkan dengan busur tuan Zhou Wei King dalam hal kualitas, dan kekuatan ledakan mereka tidak sehebat busur tuan Zhou Wei King. Meski begitu, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit kavaleri serigala biasa ini. Menyusul serangkaian ledakan, prajurit kavaleri serigala jatuh seperti gandum yang ditebang. Utaran panahan berkuda ini saja telah merenggut setidaknya 300 nyawa prajurit kavaleri serigala. Bahkan serigala perang mereka pun tidak terhindar. Ini juga karena prajurit kavaleri serigala di belakang telah diblokir di depan, dan ini adalah pertama kalinya prajurit batalion tanpa tanding menghadapi pertempuran berskala besar, jadi mereka sedikit gugup dan kehilangan tujuan. Setelah tembakan panah pertama, ekspresi Zhou Wei King tidak berubah. Bendera di tangannya ditancapkan ke tanah, dan Hua Feng dengan cepat mengambil alih komando. Hua Feng berteriak keras, Echelon Shooting, mulailah. Yang disebut, Echelon Shooting, adalah metode memanah khusus yang digunakan dalam formasi segitiga terbalik. Mulai dari tengah, setiap seratus orang membentuk satu unit, dan setelah seratus orang di tengah menembakkan anak panah mereka, para prajurit di kedua sisi mengikuti, membentuk hujan anak panah yang terus-menerus. Para prajurit batalion tanpa tanding telah berlatih memanah setiap hari, dan dengan tembakan panah pertama sebagai fondasi, semuanya bersemangat. Busur konsolidasi di tangan mereka ditarik sekali lagi, dan anak panah bersiul saat mereka terbang menuju resimen serigala cepat seperti segerombolan belalang. Cepat, formasi serang, formasi serang. Barteli meraung putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam satu pertukaran, dia akan kehilangan begitu banyak anggota sukunya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Selain itu, mereka sangat jauh, busur macam apa yang bisa mereka gunakan untuk menembakkan begitu banyak anak panah dengan kekuatan penghancur seperti itu. Pada titik ini, jaraknya jauh lebih dekat dari sebelumnya, dan Butler sudah bisa melihat penampilan para prajurit batalion tanpa tanding. Di bawah sinar matahari, armor paduan titanium mereka bersinar dengan cahaya perak cemerlang, dan siulan tajam dari cahaya perak itu seperti lonceng kematian di telinga Butler. Hanya setelah tembakan panah kedua ditembakan, resimen serigala cepat akhirnya menyesuaikan formasi mereka. Karena banyaknya prajurit, mereka tidak mungkin bisa berbaris lurus. Namun, resimen serigala cepat adalah unit elit yang telah melalui banyak pertempuran. Di bawah komando Butler, mereka telah membuat pilihan terbaik. Seluruh sepuluh batalion dari resimen serigala cepat, komandan batalion, wakil komandan batalion, dan semua pemimpin kompi dibebankan ke depan. Semua prajurit kavaleri serigala meneriakan nama pemimpin suku mereka, dan pada saat yang sama, mereka melantunkan mantra untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, Batulu. Prajurit kavaleri serigala dan serigala perang meledak dengan kecakapan tempur mereka dalam waktu sesingkat mungkin, dan semua perwira menengah dan tinggi membentuk unit terkuat mereka, membentuk garis horizontal, mengacungkan pedang mereka saat mereka menyerbu ke depan. Keberanian para prajurit kekaisaran Wanshu terlihat sepenuhnya saat ini. Sebagai komandan resimen, Butler sebenarnya menyerang ke depan juga, tepat di tengah-tengah depan formasi, memacu serigala perang emasnya untuk menyerang secara gila-gilaan ke batalion tanpa tanding. Di kekaisaran Wanshu, mereka yang bisa menjadi perwira semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Bahkan pemimpin perusahaan mereka adalah Master Manik Surgawi, meskipun kebanyakan dari mereka tidak memiliki peralatan konsolidasi. Di tingkat komandan batalion, dia setidaknya adalah Master Bat Surgawi empat permata atau lima permata, dan setidaknya memiliki satu atau dua peralatan konsolidasi. Dengan lebih dari seratus dari mereka berbaris dalam garis horizontal, bahkan anak panah dari busur konsolidasi tidak akan dapat melukai mereka. Tembakan panah ketiga dari batalion tanpa tanding sebenarnya sebagian besar diblokir oleh mereka. Seringai dingin muncul di wajah Hua Feng. Gerakan ini lagi, mereka sudah menggunakannya terakhir kali. Semuanya, miringkan 30 derajat ke udara. Tembak, siap, tembak. Seiring dengan perubahan perintah, semua prajurit batalion tanpa tanding berubah dari menembak lurus ke atas menjadi menembak tinggi ke udara. Panah naik ke udara, menggambar parabola halus di udara saat mereka terbang melewati pusat kekuatan resimen Serigala cepat di depan, secara akurat mendarat di tengah-tengah formasi kavaleri Serigala di belakang. Kekuatan destruktif dari panah peralatan konsolidasi sangat tinggi, dan hanya dalam beberapa tembakan, resimen Serigala cepat telah kehilangan hampir seribu orang. Hati Butler berdarah, dia akhirnya mengerti mengapa tiga perusahaan yang dia kirim sebelumnya menghilang tanpa jejak. Sebagai master permata surgawi tahap Zong tingkat atas tahap Zong surgawi, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa panah-panah itu dipenuhi dengan energi surgawi, bahkan mungkin ditembakkan dari peralatan konsolidasi. Namun, dalam ingatannya, tentara Zong Tian tidak pernah memiliki pasukan seperti itu. Panah mereka terlalu kuat, jaraknya lebih dari seribu yard. Busur kuat macam apa yang bisa mencapai jarak sejauh itu. Sampai sekarang, dia tidak menyadari bahwa ribuan prajurit batalion tanpa tanding di depannya semuanya adalah master permata. Tentu saja, dia tidak bisa disalahkan karena tidak memikirkannya. Lagi pula, itu terlalu sulit dipercaya. Mendengar jeritan di belakangnya, Butler berharap dia bisa menyerbu batalion tanpa tanding dan membantai mereka semua. Namun, bagaimanapun juga dia adalah manusia, bukan dewa. Bahkan dengan tingkat kultifasi tahap Zong tingkat atas, dia masih 800 yard jauhnya dari batalion tanpa tanding, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak peduli seberapa cepat prajurit kavaleri serigala, mereka tidak mungkin berlari 100 yard dengan satu anak panah. Berdasarkan kecepatan mereka saat ini, pada saat mereka mencapai mereka, batalion tanpa tanding akan dapat menembakkan 20 tembakan panah lagi. Meskipun prajurit batalion tanpa tanding tidak bisa dikatakan semuanya pemanah yang salah, setelah setengah tahun kerja keras dan bimbingan seorang guru terkenal, akurasi mereka tidak buruk. Selain itu, saat musuh semakin dekat, akurasi mereka menjadi semakin mengejutkan. Panah api sudah siap, Hua Feng berteriak keras. Di antara semua master permata yang bangkit, meskipun jumlah master permata elemental jauh lebih sedikit daripada jumlah master permata fisik, dari seribu atau lebih master permata yang bangkit, masih ada lebih dari 60 master permata elemental. Di antara mereka, master permata elemental atribut api adalah yang paling banyak, total 36. Hua Feng secara khusus mengatur agar mereka dikelompokkan menjadi satu kelompok, dengan Fort Gao Seng membimbing mereka. Secara alami, master permata elemental ini tidak memiliki busur konsolidasi, tetapi mereka memiliki semua keterampilan tersimpan. Keterampilan tersimpan mereka persis sama, hanya dua bola api peledak berperingkat bintang. Biasanya, mereka akan berlatih dengan Gao Seng tentang cara memasang bola api peledak ke panah mereka. Anak panah yang mereka gunakan juga dibuat khusus, tidak hanya mata panah yang terbuat dari paduan titanium, bahkan seluruh batang panah pun terbuat dari paduan titanium. Meskipun jangkauan efektif mereka sedikit lebih pendek, hanya 200 yard, tetapi tidak diragukan lagi, mereka masih merupakan senjata pemusnah masal untuk batalion tanpa tanding. Senyum kejam melintas di wajah Gao Seng. Julukannya adalah Fort Gao, dan dia secara alami tahu waktu terbaik untuk melepaskan panah api, dan dia sedang menunggu waktunya. Bab 449 Setelah 10 tembakan busur konsolidasi, resimen Serigala cepat, resimen elit terkenal di perbatasan utara, mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sebelum mereka melawan musuh, mereka telah kehilangan lebih dari 20 persen pasukan mereka, dan lebih dari 2.000 prajurit kavaleri Serigala telah tewas di bawah busur konsolidasi mereka. Perwira resimen Serigala cepat di depan berada sekitar 500 yard dari formasi segitiga batalion tanpa tanding. Namun, tepat pada saat itu, kekuatan dan kecepatan serangan batalion tanpa tanding tiba-tiba melambat. Sebagian besar prajurit telah menggunakan semua energi surgawi mereka, dan busur konsolidasi mereka telah menghilang, digantikan oleh busur biasa. Secara alami, mereka akan kehilangan waktu. Lagi pula, sebagian besar prajurit ini baru saja membangkitkan energi surgawi mereka dengan bantuan Sangguan Feir dan yang lainnya, dan mereka hanya memiliki satu permata surgawi. Mampu menembakkan sepuluh anak panah dengan busur konsolidasi mereka sudah menjadi batas mereka saat ini. Tentu saja, masih ada bagian yang tidak menembak, dan itu adalah prajurit pasukan khusus batalion tanpa tanding yang mengikuti di belakang Hua Feng. Meskipun prajurit pasukan khusus ini biasanya dilatih secara individual, mereka masih menjadi bagian dari berbagai perusahaan, dan hanya akan dikerahkan pada saat perang. Saat ini, ada lebih dari 80 dari mereka, dan mereka berada di bawah komando tujuh dewa pemanah dari batalion busur langit. Dari mereka, 36 adalah master permata elemental atribut api, sedangkan sisanya adalah master permata elemental dari berbagai atribut. Bahkan ada tujuh master manik surgawi. Ketujuh heavenly bad master ini baru saja membangkitkan permata surgawi mereka belum lama ini, dan tanpa pertanyaan, mereka memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Meskipun mereka semua berusia lebih dari 20 tahun, guru manik surgawi secara alami, orang-orang ini akan dilatih secara individu, dan mereka akan menjadi tulang punggung batalion tanpa tanding di masa depan. Busur panjang masih menembakkan panah, tetapi tanpa dukungan dari busur konsolidasi dan energi surgawi, kekuatan panah jelas jauh lebih rendah. Setelah prajurit kavaleri serigala melepaskan kekuatan garis keturunan mereka, pertahanan mereka sangat mengejutkan, dan panah biasa ini biasanya membutuhkan lebih dari selusin untuk membunuh satu. Dengan demikian, korban resimen Swift Wolf sangat berkurang. Setelah kehilangan lebih dari 2.500 orang, mereka akhirnya mencapai jarak 300 yard dari prajurit batalion tanpa tanding. Zhou Weiking duduk tegak di atas kuda iblis bertanduk tunggal, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Para prajurit selalu berada di bawah komando Hua Feng. Tatapannya tertuju pada butler, yang berada di paling depan resimen serigala cepat, mengendarai serigala perang emas yang panjangnya lebih dari 4 meter. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa ini adalah komandan resimen dari resimen serigala cepat. Zhou Weiking samar-samar bisa merasakan kekuatan lawannya dari aura yang dipancarkannya. Dia setidaknya berada di tingkat kultivasi delapan permata, itulah penilaian Zhou Weiking terhadap butler. Dia hanya memiliki satu misi, dan itu adalah untuk mengikat butler sebanyak mungkin, untuk mencegahnya membunuh salah satu prajurit batalion tanpa tanding. Oleh karena itu, dia tidak menembakkan anak panah bersama dengan tentaranya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Komandan batalion, yang mengendarai Golden Battle Wolf tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, serigala pertempuran emas adalah binatang surgawi tingkat Song tingkat rendah. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Untuk bisa mengendarainya, dia harus lebih kuat dari itu. Lei Feng merendahkan suaranya, mengingatkan Zhou Weiking. Meskipun di medan perang, sulit bagi kekuatan satu orang untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan, tetapi kekuatan satu orang dapat dengan mudah meningkatkan moral pasukan. Selain itu, ketika kekuatan satu orang mencapai tingkat tertentu, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tidak masalah, serahkan dia padaku. Yang lain milikmu. Guru Hua Feng, dari musuh yang menyerang di depan, selain serigala pertempuran emas ini, sisanya semuanya dari perusahaan pasukan khusus Anda. Hua Feng menatap Zhou Weiking dalam-dalam. Bagaimana mungkin dia tidak melihat betapa kuatnya Butler? Namun, pada saat ini, dia tidak mungkin mempertanyakan keputusan Zhou Weiking. Zhou Weiking adalah pemimpin batalion tanpa tanding, dan pada titik ini, perintahnya adalah segalanya. Bahkan jika perintahnya salah, mereka tidak bisa melawannya. Jika tidak, jika itu memengaruhi moral seluruh batalion dan menyebabkan kekacauan, itu bisa menyebabkan pemusnahan total mereka. Selain itu, ada lebih dari 7.000 prajurit kavaleri serigala. Selain itu, 7.000 prajurit kavaleri serigala ini sudah sangat marah. Tidak ada yang akan meragukan kebrutalan para prajurit kavaleri serigala ini. Jika mereka diizinkan untuk menyerang ke garis depan dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat, maka seluruh pertempuran akan keluar jalur. Dalam rencana Zhou Weiking, tidak ada pertempuran jarak dekat. Meskipun kemampuan tempur jarak dekat dari prajurit batalion tanpa tanding telah meningkat pesat, dan mereka semua bisa dikatakan sebagai murid sangguan V.I.R., begitu mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat, akan ada lebih banyak variabel, dan korban pasti akan terjadi. Itu akan bertentangan dengan rencana awal Zhou Weiking, dan pasti akan memengaruhi tujuannya untuk meningkatkan moral seluruh batalion. Putaran demi putaran tembakan terus berlanjut, dan musuh semakin dekat. Ekspresi jahat Barteli dapat dilihat dengan jelas saat dia menyerang Golden Warwolf paling depan. Warwolf di bawahnya meledak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meninggalkan seberkas cahaya keemasan yang melampaui sisa bawahannya hampir 100 yard saat itu menuju ke arah Nian. Secara alami, Butler juga melihat Zhou Weiking pada pandangan pertama. Duduk di atas kuda setan hantu bertanduk, dia tampak begitu tinggi dan tinggi, berdiri dengan bangga di bawah bendera perang, mengungkapkan identitas Zhou Weiking. Membunuh. Butler meraung marah, darah di sekujur tubuhnya mendidih karena amarah. Dia sangat percaya bahwa selama dia menyerbu ke dalam formasi musuh, bukan tidak mungkin dia membunuh mereka semua. Lagi pula, dia adalah master permata surgawi panggung zong tingkat atas 9 permata. Lebih jauh lagi, musuh tidak lebih dari 1.500 kuat, dan mereka tidak mungkin memiliki heavenly bat master sekuat dia, bukan. Zhou Weiking akhirnya bereaksi. Tangan kanannya perlahan terangkat ke arah Butler. Kedua belah pihak masih berjarak 150 yard, dan begitu mereka berada dalam jarak 100 yard, selama tingkat kultivasi musuh cukup tinggi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Karena itu, dia memilih untuk melepaskan auranya pada saat itu. Asteris dentang-asteris suara dentang keras terdengar, dan armor paduan titanium yang telah dia kenakan terlempar dari tubuhnya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang. Otot-ototnya yang kuat dan kulit perunggunya bersinar di bawah sinar matahari. Teriakan nyaring terdengar dari mulut Zhou Weiking, dan di saat berikutnya, seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Tuduhannya gigih, gigih, gagah berani. Di udara, seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh, seolah-olah dia menghadapi kematian dengan tenang. Di pasukan manapun, karakter pemimpin akan memengaruhi seluruh pasukan. Ledakan kekuatan Zhou Weiking yang tiba-tiba, menyerang tanpa rasa takut menuju pusat kekuatan musuh yang terkuat. Pada saat itu, secara alami meningkatkan semangat juang para prajurit batalion tanpa tanding ke tingkat setinggi mungkin. Kecepatan pelepasan panah meningkat secara nyata. Di bawah perintah Hua Feng, semua anak panah ditembakkan jauh dari Zhou Weiking, untuk menghindari tembakan persahabatan. Di udara, tubuh Zhou Weiking mulai berubah. Tato harimau yang indah muncul, dan cahaya abu-abu hitam pekat menyebar ke setiap inci kulitnya. Aura tajam bercampur dengan aura yang mendominasi meledak. Seluruh otot tubuhnya membengkak dengan cepat, dan matanya menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara, seperti dewa iblis yang turun dari langit. Tanpa sepengetahuannya, pada saat perubahan iblis muncul, gambar ilusi ungu merah muncul di belakangnya. Bukankah itu gambar dari wanita naga iblis? Sebagian besar prajurit tidak tahu apa arti gambar keterampilan surgawi. Namun, bagaimana mungkin Butler tahap zong tingkat atas, yang hatinya dipenuhi dengan kebiadaban, tidak tahu. Dia sudah menjadi master permata surgawi sembilan permata, dan secara pribadi telah mendaki gunung salju surgawi. Di dalam hatinya, gambar keterampilan surgawi adalah eksistensi tertinggi. Tiba-tiba, aura Zhou Weiking dan gambar keterampilan surgawi dikombinasikan dengan keadaan perubahan iblis muncul pada saat yang sama, menyebabkan semangat juang Butler yang awalnya kuat disiram dengan seember air es dingin, membekukannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang lebih mengejutkannya adalah serigala perangnya, rekannya, tiba-tiba melambat. Tubuhnya bahkan mulai bergetar sedikit. Butler tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang pernah diarasakan dari penguasa gunung agung dari gunung salju surgawi. Itu adalah aura yang pernah membuatnya bersujud dalam pemujaan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Selain itu, karena jarak dan aura kuat yang tiba-tiba terungkap oleh Zhou Wei King, dia tidak menyadari bahwa Heavenly Bat di pergelangan tangan Zhou Wei King hanya empat pasang. Sebenarnya, setelah melepaskan keadaan perubahan iblis, bagaimana mungkin aura Zhou Wei King berada pada tahap empat permata? Perasaan Butler tidak salah. Namun, dalam hal garis keturunan, garis keturunan Dark Demon God Tiger milik Zhou Wei King jelas tidak kalah dengan garis keturunan Divine Heavenly Spirit Tiger. Selain itu, dia juga memiliki aura roh naga yang dipadatkan. Meskipun dia saat ini tidak dapat menggunakan kekuatan Solidified Dragon Spirit, aura garis keturunan sudah tercampur ke dalam tubuhnya. Di bawah rilis penuh dari demonic Changstead, itu secara alami juga mengalir keluar. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Wei King. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak tenggelam dalam perasaan aneh. Perasaan seperti itu telah berkembang sejak ribuan prajurit batalion tanpa tanding menembakkan panah mereka pada saat yang bersamaan. Saat teriakan nyaring dari busur konsolidasi terdengar, seolah-olah darah di tubuhnya telah tersulut. Di matanya, hanya ada lawan di depannya. Dengan demikian, ketika Butler menyerang dalam jarak 150 yard darinya, Zhou Wei King mampu meningkatkan auranya ke puncaknya. Jika sebelum dia datang ke perbatasan, menghadapi lawan sembilan permata, Zhou Wei King hanya memiliki satu pilihan untuk berbalik dan lari. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Namun, sekarang dia telah datang ke perbatasan, dia tidak hanya menjadi murid dari enam kaisar surgawi tertinggi, dia juga secara pribadi menghadapi lawan panggung Raja Surgawi. Meskipun pada saat itu, dia bukan kekuatan utama, tetapi setelah mengalami pembangkit tenaga listrik seperti itu, menghadapi pembangkit tenaga Zhong Stech lagi, dia tidak merasakan ketakutan di hatinya. Terlebih lagi, untuk pertarungan ini, dia sudah melakukan begitu banyak persiapan. Bab 450 Seperti yang diharapkan Zhou Wei King, serigala perang emas berhenti tiba-tiba. Butler menatap dengan terkejut pada gambar keterampilan surgawi di belakang Zhou Wei King, dan tanpa ragu, dia melepaskan peralatan konsolidasinya. Pada titik ini, jelas bahwa kekaisaran Wanshu berbeda dari kekaisaran Zhong Tian. Tanpa pertanyaan, kekaisaran Wanshu memiliki banyak prajurit bismen yang kuat. Dalam hal prajurit, kekaisaran Zhong Tian bahkan mungkin harus bertarung 10 lawan 1 untuk bisa menandingi mereka. Namun, pada tingkat pembangkit tenaga listrik, itu adalah cerita yang berbeda. Dalam hal jumlah, kekaisaran Wanshu hanya sedikit kalah dengan kekaisaran Zhong Tian. Namun, dari segi kualitas, mereka jauh lebih rendah. Alasannya adalah dalam hal peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan. Kekaisaran Wanshu sama dengan kekaisaran lainnya, dan consolidating equipment masters adalah sumber daya yang sangat mereka kekurangan. Namun, kekaisaran Zhong Tian memiliki pulau Bet Surgawi sebagai dukungan mereka, dan bahkan pavilion peralatan konsolidasi. Secara alami, mereka memiliki keuntungan yang tidak dimiliki kekaisaran lain. Meskipun kepala pelayan ini sudah berada di tahap sembilan permata, dia hanya merilis tujuh peralatan konsolidasi sekaligus. Selain itu, mereka bukanlah set, hanya tujuh bagian yang tersebar. Peralatan terbaik yang dia miliki adalah klub berduri berat di tangannya, peralatan konsolidasi panggung Zhong. Adapun enam peralatan konsolidasi lainnya yang dia miliki, ada gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi dan menengah, dengan hanya dua gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster. Meskipun mereka terlihat agak mengintimidasi, sebenarnya mereka tidak memberikan banyak dorongan untuk Butler. Kamu siapa? Butler berteriak keras. Menghadapi gambar keterampilan surgawi, dia bukan idiot, bagaimana mungkin dia bisa langsung menyerangnya. Gambar keterampilan surgawi telah membuatnya mengabaikan usia Zhou Weiking sepenuhnya. Zhou Weiking tertawa dingin dan berkata, komandan batalion-batalion tanpa tanding, Zhou Weiking. Ingatlah namaku, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena lawannya tidak datang, Zhou Weiking mengambil inisiatif untuk menyerang Butler. Pada titik ini, segel peredam naganya sudah sepenuhnya siap, siap untuk dilepaskan kapan saja. Dia tidak akan mudah terganggu seperti sebelumnya ketika dia menghadapi Han Tianyu. Cahaya ganas melintas di mata Butler. Bagaimanapun, dia adalah komandan resimen dari resimen Serigala Cepat, dan pada titik ini, sifat ganasnya benar-benar dilepaskan. Memacu Serigala Perang Emasnya, dia menyerang ke depan untuk menemui Zhou Weiking. Tepat pada saat ini, para perwira resimen Serigala Cepat yang mengikuti di belakang Butler mengalami beberapa masalah. Sendirian, Butler menyerang tepat di depan Zhou Weiking. Namun, tidak lama setelah dia menyerbu ke depan, sekitar 150 yard jauhnya dari formasi batalion tanpa tanding, para perwira resimen Serigala cepat tiba-tiba kehilangan pijakan dan kehilangan pijakan. Satu persatu, mereka jatuh ke parit yang telah disiapkan sejak lama. Dengan master manik surgawi tipe bumi seperti Lintiano di sekitarnya, menggali parit lebar bukanlah tugas yang terlalu sulit. Selain itu, mereka memiliki lebih dari seribu tentara batalion tanpa tanding untuk membantu mereka. Ini juga alasan mengapa Zhou Weiking memilih untuk mengatur formasi di sini. Adapun resimen Serigala Cepat, melihat musuh yang sangat sedikit, tentu saja mereka tidak akan menyebarkan pasukan mereka, malah memilih untuk melancarkan serangan frontal. Parit itu lebarnya sekitar 30 meter, dan tidak peduli seberapa kuat Serigala Perang itu, mereka tidak akan bisa melompatinya. Kedalaman parit agak rata-rata, sekitar 6 meter. Namun, di parit sedalam 6 meter ini, ada banyak hal. Misalnya, ada banyak tombak panjang dengan paku mengarah ke atas, serta belerang, rumput kering, minyak tanah, dan bahan mudah terbakar lainnya yang telah disiapkan di bagian bawah. Lebih dari 100 perwira semuanya adalah Master Bet Surgawi, dengan pemimpin kompi berada di tingkat budidaya 2 permata hingga 3 permata, sedangkan komandan batalion berada di tingkat budidaya 4 permata hingga 5 permata. Sayangnya, mereka tidak memiliki banyak peralatan konsolidasi. Untuk memblokir panah dari depan, ratusan atau lebih tentara ini telah membentuk satu baris untuk menyerang ke depan, menggunakan energi surgawi mereka untuk memblokir panah. Dengan demikian, ketika mereka mencapai parit, beberapa tentara yang bersembunyi di bawah hanya perlu membuka penutupnya, dan kekuatan jebakan itu segera dilepaskan. 100 atau lebih tentara jatuh ke dalam parit hampir pada waktu yang bersamaan. Alasan mengapa Zhou Wei King mengizinkan Butler untuk datang adalah karena dengan kekuatan Butler sebagai komandan resimen, tidak ada gunanya dia jatuh ke dalam parit. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa membantu bawahannya. Dengan demikian, akan lebih baik menghadapi musuh secara langsung dan meningkatkan moral mereka. Hua Feng telah menghitung jaraknya, dan begitu dia melihat musuh akan jatuh ke dalam jebakan, dia memberi perintah. 36 Master Permata Elemental Atribut Api telah menyiapkan panah titanium dan panah api peledak mereka. Karena mereka tidak memiliki permata elemental yang tertanam di peralatan konsolidasi mereka untuk melepaskan keterampilan mereka, bola api peledak akan membakar panah titanium. Ini juga alasan mengapa jebakan dipasang pada jarak 150 yard, dan tidak lebih jauh. 150 yard adalah jarak tembak efektif dari panah api peledak mereka. Serigala Perang Prajurit berkualitas tinggi, dan karena itu, ketika mereka jatuh ke dalam perangkap, mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan. Bulu mereka kuat dan tahan lama, tetapi tidak peduli seberapa kuat bulu mereka, itu tidak akan mampu menahan kekuatan penuh dari serangan mereka. Dalam sekejap, teriakan kesakitan terdengar dari dalam jebakan. Meskipun Prajurit Resimen Serigala cepat tidak menderita banyak luka, Serigala Perang Mereka menderita luka berat. Sebagian besar dari mereka telah mati langsung di bawah tombak tajam, dan beberapa bahkan patah tulang dan urat ketika mereka jatuh ke dalam perangkap. Semua perwira ini adalah veteran medan perang, dan menghadapi serangan mendadak seperti itu, mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan Serigala Perang Mereka. Semua orang tahu bahwa tetap berada dalam perangkap bukanlah hal yang baik. Belum lagi musuh, orang-orang mereka sendiri hendak menjangkau mereka. Dengan kecepatan yang begitu cepat, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Jika mereka hancur lagi, bahkan Master Manik Surgawi tidak akan mampu menahannya. Namun, tepat pada saat itu, 36 panah api peledak yang telah disiapkan sejak lama terbang tepat ke dalam perangkap. Setelah serangkaian ledakan, api naik ke udara. Bahan-bahan di dalam perangkap terlalu banyak, terutama kombinasi minyak api dan belerang, menyebabkan api semakin cepat terbakar. Saat bola api peledak menyala, dengan ledakan keras, dinding api setinggi 7 atau 8 meter muncul dari jebakan. Beberapa petugas yang lebih cepat berhasil menyerang tepat waktu, tetapi beberapa yang lebih lambat dihancurkan kembali ke dalam perangkap oleh panah api peledak atau ditelan oleh api yang naik. Komandan Batalion Heavenly Batmaster masih bisa menggunakan energi surgawi Sen untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi pemimpin kompi tidak seberuntung itu. Energi surgawi mereka jauh dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, dan seperti kata pepatah, api dan air tanpa ampun, dan dalam sekejap, lebih dari 20 petugas resimen serigala cepat ditelan. Bahkan mereka yang masih hidup telah kehilangan serigala perangnya. Api ini terlalu cerdik, dan rencana ini tidak dipikirkan oleh Zhou Wei King, tetapi oleh Mu'en. Dalam hal kelicikan, siapa yang bisa dibandingkan dengan God Eye Scoundrel ini? Tujuan dari tembakan ini bukan untuk membunuh atau melukai musuh, tetapi untuk membunuh serigala perang para perwira. Adapun metode pengisian resimen serigala cepat, itu sesuai dengan harapan semua orang. Untuk memblokir panah mereka, musuh pasti akan membuat pilihan seperti itu. Dengan api ini, perwira terkuat telah kehilangan keunggulan dalam hal kecepatan. Selain itu, dengan penambahan tembok api, prajurit kavaleri serigala dari resimen serigala cepat akan sangat terhalang. Jebakan selebar 30 meter tidak akan membiarkan serigala perang mereka masuk, dan mereka hanya bisa mengelilinginya. Ini memberi waktu bagi prajurit batalion tanpa tanding untuk mundur. Mundur, Hua Feng tidak ragu untuk memberi perintah. Namun, dalam perintahnya, dia tidak memasukkan 80 lebih pemanah pasukan khusus. Sebelumnya, mereka telah menghemat kekuatan mereka, dan ini adalah waktu terbaik untuk meledak. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk membidik dan membunuh perwira musuh, mereka juga bertanggung jawab untuk menutupi mundurnya rekan-rekan mereka. Batalion tanpa tanding tidak memiliki banyak kuda perang, tetapi dalam hal kecepatan lari, mereka sangat cepat. Begitu Hua Feng memberi perintah untuk mundur, mereka tidak ragu untuk berbalik dan lari, menyerbu ke markas mereka di atas bukit. Adapun tujuh dewa pemanah dari Batalion Busur Langit, mereka memimpin Batalion Spesialis dan menunggu dengan tenang. Mereka tidak terburu-buru untuk mundur, karena mereka semua menunggangi kuda perang. Meski tidak semuanya adalah Ghost Demon Horses, kecepatan mereka masih jauh lebih cepat. Tembok api dan jebakan itu tidak diragukan lagi telah mengganggu serangan resimen Serigala cepat, menyebabkan mereka berada dalam keadaan kacau. Setidaknya beberapa lusin prajurit kavaleri Serigala telah jatuh ke dalam perangkap karena kecepatan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan yang sama dengan para perwira, dan jatuh ke dalam perangkap seperti itu merupakan malapetaka bagi prajurit kavaleri Serigala biasa. Saat ini, Butler dipisahkan oleh tembok api di belakangnya, dan saat tembok api itu naik, pertempuran antara dia dan Zhou Weiking telah benar-benar dimulai. Zhou Weiking melompat ke arah Butler, dan di udara, dia melakukan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Butler. Menggunakan kekuatan kaki kanannya, Zhou Weiking melompat tinggi ke udara, tapi Butler tidak melihat senjata apapun di tangannya. Sebaliknya, kaki kanan Zhou Weiking yang jatuh menimpa kepalanya. Meskipun Zhou Weiking telah mempelajari seni manipulasi kahlian enam kahlian utama dari enam kaisar surgawi untuk beberapa waktu, dia masih perlu meningkatkan tingkat kultifasinya ke tingkat yang lebih tinggi sebelum dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan penuh dari seni manipulasi keahlian enam kahlian tertinggi. Dengan demikian, dalam pertarungan yang sebenarnya, gaya bertarungnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, hanya saja kendali energi langitnya telah meningkat, dan dia tidak menyianyiakan energi surgawi. Apakah bocah kecil ini gila? Dia benar-benar berani menggunakan kakinya untuk menyerangku. Itulah pikiran yang mengalir di benak Butler. Lagi pula, pentungan berduri di tangannya panjangnya hampir dua meter, dan bagian yang paling tebal bahkan lebih tebal dari pahanya sendiri. Itu ditutupi dengan banyak paku tajam, dan bahkan sepotong besi besar akan dihancurkan olehnya, apalagi Zhou Weiqing yang hanya berupa tubuh fisik.